Setelah sekian lama, Lan Hai Cheng memanggil Su Fang. Begitu dia memasuki formasi, dia sepertinya sudah kembali normal. Tidak ada suara di dalam formasi. Ketika Su Fang berbicara, formasinya sedikit berkedip. Hari ini, saya mencari Anda untuk membantu saya mengembangkan citra ilahi. Kamu hanya berada di lapisan ke-10 dari alam kematian. Lan Hai Cheng terkejut. Apakah kamu tidak tahu bahwa gambar ilahi hanya dapat dipahami setelah mencapai alam yang bayi? Saya sudah berada di alam yang bayi, tetapi saya tidak tahu banyak tentang gambar dewa. Jika saya dapat memahami gambar dewa dalam beberapa bulan, bukankah saya memiliki kesempatan lebih baik untuk menantang pangeran sue? Saya juga berharap Anda berhasil mengalahkan pangeran sue tanpa menggunakan harta sihir apapun. Faktanya, faktor terbesar dalam mengembangkan citra dewa adalah alam yang bayi dan alam yang bayi. Saat Anda melangkah dari alam abadi ke alam yang bayi dan melewati kesengsaraan surgawi, bayi yang Anda akan memadat. Setelah tubuh fisik Anda dibaptis, Anda akan mendapatkan kekuatan kendali misterius yang akan menyatu dengan bayi yang Anda. Dalam waktu yang sangat singkat, Anda akan dapat mengendalikan formasi, segel, energi sejati, dan kekuatan alam. Ruang adalah gambaran ilahi. Sederhananya, gambar dewa sebenarnya adalah sebuah formasi. Namun, formasi ini tidak seperti formasi biasa yang dapat diaktifkan dengan membentuk segel dan mengeluarkan batu roh. Formasi biasa tidak dapat mencapai tingkat menyatu dengan alam dalam sekejap. Setelah Anda memiliki bayi yang, indera Anda akan melampaui tubuh fisik Anda. Anda akan menggunakan bayi yang Anda untuk membentuk segel dan menyatu dengan alam. Dalam waktu yang sangat singkat, Anda akan dapat mengendalikan aura alam dan menyatu aura itu dengan bayi yang dan segelnya. Ketika Anda membentuk ruang alami ini, tubuh fisik Anda akan bergabung dengan kemampuan ilahi Anda untuk mengendalikannya. Tubuh Anda dan bayi yang akan menyatu, dan pada akhirnya, Anda akan dapat mengendalikannya. Ruang dengan kecepatan nafas. Ini adalah gambar ilahi. Gambar ilahi adalah jenis bentukan alam lain yang dapat dikendalikan oleh para kultifator. Lan Hai Cheng menunjukkan dengan jelas, jika Anda benar-benar ingin mengembangkan citra ilahi, Anda harus memasuki citra ilahi saya. Anda harus melihat cara membuat citra ilahi dari kehampaan alam, cara mengendalikan, menekan, dan memenjarakannya. Setelah Anda benar-benar memahami keseluruhan proses dan merasakan aliran aura alam, Anda akan memiliki gambaran kasarnya di hati Anda. Luka kakak senior belum sembuh. Jika kamu menggunakan gambar dewa, bukankah itu akan mempengaruhi kesembuhanmu? Yang terakhir ini khawatir. Kakak senior huang terus membersihkan sum-sum saya selama beberapa tahun terakhir. Tubuh fisik saya sebagian besar telah pulih, tetapi ada beberapa meridian yang belum sepenuhnya sembuh. Selain berbagai harta dan sumber daya yang Anda dan saya peroleh dari ruang bintang tujuh, seperti bunga abadi, meskipun saya belum pulih sepenuhnya, saya akan segera mencapai alam bencana tingkat ketiga. Begitu saya berhasil, saya akan pulih sepenuhnya. Kekuatan tahta anak bintang tujuh tak terlukiskan. Ini membuat kecepatan kultifasiku meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan biasanya. Oleh karena itu, menggunakan patung dewa tidak akan menjadi masalah. Adik junior, besiaplah. Lan Hai Cheng tampak sangat kuat. Setelah Su Fang menyelesaikan persiapannya, kekuatan ilahinya meledak dalam sekejap. Dia tidak membentuk segel apapun. Kekuatan ilahi ini mengguncang Su Fang hingga berkibar. Dalam sekejap, ia jatuh ke dalam keadaan tertutup oleh udara dingin. Di sekitar Su Fang, dia hanya bisa merasakan udara dingin, tapi dia tidak bisa melihat mudra apapun. Setelah sekitar tiga nafas, Lan Hai Cheng mengangkat tangannya, dan Su Fang kembali normal. Adik laki-laki, tidak perlu terburu-buru. Rasakan dengan cermat perubahan aura alam di sekitarnya, serta pergerakan jiwa yang saya. Sekali lagi, dia menggunakan kekuatan supernaturalnya yang luar biasa. Untuk melihat dengan jelas, Su Fang menggunakan kemampuan pemenuhan hebatnya, sehingga indranya mencapai puncaknya. Matanya memancarkan cahaya yang tak terbayangkan, dan pendengarannya juga sepenuhnya mengendalikan aura alam di sekitarnya. Dalam sekejap, dia merasakan udara dingin yang tak terbatas mengalir ke arahnya dari segala arah. Di bawah visi pemenuhan hebatnya, segalanya melambat. Ini adalah kekuatan pemenuhan besar, terutama ketika visinya terfokus dan meledak. Segalanya melambat, memberinya waktu untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Pertama, dia melihat area dalam jarak sepuluh kaki darinya dipenuhi udara dingin. Selain udara dingin, di sekitar aura alam, sejumlah besar aura alam menyelimuti ruangan seperti gelombang. Aura alamnya sungguh berlimpah. Kemudian, dia dengan hati-hati merasakan udara dingin di sekitarnya. Dia menemukan bahwa ada kekuatan ilahi dari jiwa yang di udara dingin. Selanjutnya, kekuatan ilahi berubah menjadi segel misterius, yang menjaring udara dingin seperti jaring besar. Su Fang mendapati dirinya berada dalam jaring seperti itu. Dia juga menggunakan kemampuan pendengarannya. Dia bisa mendengar udara dingin mengembun dengan segel khusus dalam posisi yang tidak bisa dia lihat. Dengan cepat menyatu dengan aura alam di sekitarnya, membentuk formasi belenggu udara dingin. Dia kemudian melihat ke arah sumber udara dingin. Dia bisa memahami pikiran Lan Hai Cheng. Jiwa yang mulai membentuk segel, dan memancarkan gelombang kekuatan ilahi. Kekuatan ilahi. Sejumlah besar kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh jiwa yang dihubungkan bersama oleh segel yang dilepaskan oleh jiwa yang membentuk formasi kekuatan ilahi. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia mengendalikan aura alami dan ki sejati yang dilepaskan dari tubuhnya. Selain kekuatan ilahi, cahaya spiritual Lan Hai Cheng juga terfokus pada Su Fang, serta ruang sepuluh kaki yang dikendalikan olehnya. Energi di tubuhnya juga berubah menjadi berbagai segel. Saat itu keluar dari tubuhnya, Su Fang dapat dengan jelas melihat bahwa segel itu telah berubah menjadi kemampuan ilahi yang ditekan dalam jarak sepuluh kaki. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke angkasa, membentuk gambar ilahi setinggi sepuluh kaki. Proses umum sudah membuktikan bahwa Lan Hai Cheng benar. Gambar ilahi hanya dapat ditampilkan melalui kombinasi jiwa yang dan tubuh. Dia kemudian mengembalikan persepsinya ke gambar ilahi. Memang benar, itu sepenuhnya terbelenggu oleh formasi spasial. Dia merasa bahwa sebagian besar kekuatan gambar ilahi berasal dari alam. Itu benar-benar kemampuan dan kemampuan ilahi yang luar biasa. Aku perlu sekali lagi, kakak magang senior. Su Fang mengirimkan pemikiran. Belenggu gambar ilahi menghilang, dan Su Fang menemukan bahwa pernapasan dan auranya telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dia juga tidak lagi memiliki belenggu pada kekuatan ilahinya. Su Fang segera menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa gambar ilahi tidak dapat membelenggu kemampuan kesempurnaan agung saya. Melalui gambar ilahi, saya dapat melihat segala sesuatu di luar gambar ilahi. Bukankah gambar ilahi seharusnya membelenggu semua kultifator? Tidak bisa membelenggu seorang kultifator kesempurnaan agung. Ada juga keuntungan yang tidak terduga. Baru saja, dengan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan melakukan kontak dekat dengan Lan Hai Cheng, dia telah menyelidiki seluruh proses citra ilahi. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa tidak akan terbelenggu oleh gambar ilahi. Pada saat ini, ketika Su Fang melihat Lan Hai Cheng dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas melihat setiap pori-pori di wajah Lan Hai Cheng. Auranya datang dari dalam pori-porinya. Dia juga bisa melihat pernapasan, tatapan, aura, dan perubahan lainnya. Dia kemudian melihat pikirannya. Karena Lan Hai Cheng tidak melakukan pertahanan dan dengan sengaja menghindari Su Fang, kemampuan kesempurnaan agung dapat dengan mudah menembusnya. Dalam celah ilahinya, bayi yang tiba-tiba membentuk segel tangan dan memuntahkan kekuatan ilahi yang sangat besar. Pada saat yang sama, energi spiritual di sekitarnya, yang tadinya tenang, sekali lagi mengalir menuju tubuh jasmani Su Fang dari segala arah. Sepertinya tidak ada jejak, tetapi jika dilihat lebih dekat, semuanya berubah menjadi berbagai jejak-jejak di bawah kekuatan ilahi dari bayi yang pada akhirnya, tubuhnya meledak dengan kekuatan ilahi dan menangkap jejak yang tak terhitung jumlahnya yang dikeluarkan oleh bayi yang gambar ilahi terbentuk dalam sekejap. Dalam sekejap, citra ilahi lahir dari kombinasi citra ilahi dan citra ilahi. Tidak mengherankan jika citra ilahi adalah kemampuan yang ingin dimiliki semua orang. Itu bisa membelenggu musuh dalam sekejap. Metode seperti itu sungguh mengejutkan. Semuanya menghilang. Proses pembentukan gambar ilahi berkali-kali terlintas di benak Su Fang. Tiba-tiba, dia kaget. Saat itu di gerbang Sian Sa, aku ditekan oleh tatapan Pangeran Sue hingga aku tidak bisa menahan atau bergerak. Dia bisa menghancurkanku hanya dengan satu tatapan. Dia seharusnya juga menggunakan metode gambar ilahi. Mata spiritual Lan Hai Cheng tampak tenang. Gambar ilahi Pangeran Sue seratus kali lebih kuat dari milikku. Dia memang menggunakan gambar ilahi pada waktu itu, tetapi itu hanya aura dari gambar ilahi, aura murni. Jika itu benar-benar gambar ilahi, Anda pasti sudah-sudah terbunuh. Kakak senior, terima kasih. Kamu bisa kembali dulu. Saya masih harus berkultivasi di sini. Ketika hanya tersisa satu bulan dalam sepuluh tahun, saya akan segera kembali ke sekte penyegel surgawi. Jaga dirimu. Kali ini, kamu hanya bisa menang. Kamu tidak boleh gagal. Jika kamu gagal, Pangeran Sue akan melakukan apa saja untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu sekarang adalah Master Sekte, kamu masih jauh dari sempurna. Seorang murid dao yang mulia. Seorang murid dao yang mulia ditunjuk oleh pemimpin, sedangkan Master Sekte berasal dari kelompok Benatua. Setelah Lan Hai Cheng bangun, dia sedikit mengangguk. Udara dingin naik dan dia melarikan diri dari barisan. Merasakan bahwa Lan Hai Cheng berada jauh, Su Fang memasuki kondisi kultivasi. Tidak lama kemudian, Sekte penyegel surgawi. Tempat latihan inti. Setelah Lan Hai Cheng kembali, dia memasuki tempat latihan miliknya. Itu adalah gunung subur yang dikelilingi oleh hutan. Ketika dia memasuki penghalang dan tiba di istana, dia tiba-tiba melihat seorang wanita menunggunya di aula utama. Kakak senior, kenapa kamu tiba-tiba datang? Itu adalah Huang Lingyao yang bertopeng. Saya baru saja menerima berita. Ini sangat tidak terduga. Saya ingin berbicara dengan Anda. Huang Lingyao memberi isyarat agar Lan Hai Cheng duduk. Dia perlahan berjalan menuruni tangga. Belum lama ini, Pangeran Sue kembali ke Sekte. Saya bertemu dengannya di aula tetua. Kekuatannya sepertinya meningkat lagi. Secara internal, saya menerima kabar bahwa Pangeran Sue sedang mengincar pohon spiritual Labu Surgawi. Pohon spiritual kuno di bawah alam Labu Surgawi. Lan Hai Cheng bingung. Para petinggi mengungkapkan bahwa Pangeran Sue memiliki ide untuk menyempurnakan pohon spiritual Labu Surgawi sejak lama. Pohon spiritual Labu Surgawi adalah keberadaan tertinggi. Tidak ada yang tahu kapan ia lahir. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli yang mencoba menyempurnakan pohon spiritual Labu Surgawi. Tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berhasil. Tetapi Pangeran Sue berbeda. Dia memperoleh warisan abadi, dan dikabarkan bahwa dia memiliki kekuatan abadi. Tidak peduli berapa umur pohon spiritual Labu Surgawi, itu hanyalah benda spiritual dari dunia fana. Bagaimana bisa menolak kekuatan seorang abadi? Saya khawatir Pangeran Sue sangat percaya diri dalam mengambil pohon spiritual Labu Surgawi. Pohon spiritual Labu Surgawi hanyalah pohon spiritual. Apa gunanya memurnikannya? Pangeran Sue pertama-tama ingin menyempurnakan pohon spiritual Labu Surgawi, dan kemudian menggunakannya untuk mengontrol asal mula alam Suotian. Tujuan akhirnya adalah menjadi master alam-alam Suotian suatu hari nanti. Ambisi yang luar biasa, Realem Master. Aku tidak terlalu khawatir sebelumnya, tapi kekuatan Pangeran Sue selalu misterius. Setelah bertahun-tahun, dia hanya berada di alam jiwa yang rendah. Aku telah melihatnya menggunakan kekuatan penuhnya, tapi setelah seribu tahun, aku tidak begitu khawatir. Aku masih belum bisa memahaminya. Dibandingkan dengan Seng Changsheng, Pangeran Sue adalah ancaman yang lebih besar bagiku. Benar, Su Fang telah menjadi ketua sekte, jadi dia harusnya sangat mempercayaimu. Dia sudah memberitahumu betapa yakinnya dia dalam mengalahkan Pangeran Sue. Yah, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Bagaimanapun, Su Fang sangat percaya diri. Kakak magang senior, meskipun aku sudah berada dalam bahaya bersamanya selama beberapa waktu, aku tidak tahu kekuatan sebenarnya. Saat aku mencoba mengikat Su Fang, aku hanya sedikit tertarik. Menurutku tidak ada seorang pun di sekte penyegel surgawi yang berpikir dia bisa mengalahkan Pangeran Sue. Bagus kalau dia kalah. Tapi jika dia tunduk pada Pangeran Sue, memohon belas kasihan, dan akhirnya menjadi antek Pangeran Sue, maka itu akan berdampak buruk bagiku. Pada akhirnya, dia akan menjadi musuhku. Pada saat itu, aku membutuhkanmu untuk melenyapkannya secara pribadi. Kamu seharusnya siap. Huang Lingyao menatap Lan Hai Cheng dengan dingin. Auranya masih menakutkan. Kakak-kakak magang, katakan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Setelah ragu sejenak, Lan Hai Cheng akhirnya mengangguk. Kita semua perempuan, jika kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, kita hanya akan menjadi mainan bagi laki-laki di masa depan. Huang Lingyao membawa Lan Hai Cheng menjauh dari istana dan menuju pegunungan. Jauh di dalam inti Ritus Dao. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di istana. Itu adalah salah satu dari tiga murid tertinggi, Pangeran Sue. Dia melihat ke arah istana, menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Ketika Pangeran Sue tiba di istana dan melihat sesepuh berjubah hitam, dia berpikir, kultivasi Grand Elder Yuezhen ini tidak setinggi dua tetua lainnya. Dia belum mencapai tingkat menjadi abadi. Meski begitu, dia masih seorang tetua kuno dan mengetahui rahasia gerbang siansa. Setelah merenung sejenak, Pangeran Sue menangkupkan tinjunya dan membungkuk, murid memberi salam pada tetua agung. Penatua berjubah hitam duduk di atas dan memandang Pangeran Sue. Dia adalah guru agung Yuezhen, yang telah kembali ke sekte penyegel abadi dan menjadi salah satu dari tiga tetua. Guru agung Yuezhen diam-diam mengukurnya, salah satu dari tiga murid jalan yang mulia. Anda memang luar biasa dan kuat. Anda tidak kalah dengan para murid jalan yang mulia dari ribuan tahun yang lalu. Murid baru saja berkultivasi. Ketika saya mendengar bahwa tetua agung telah kembali dari gerbang siansa, saya segera kembali untuk menyambut tetua agung. Ini adalah kekuatan asal yang diambil oleh murid dari Tiangot. Ini akan sangat membantu pemulihan tetua agung. Kekuatan asal seharusnya tidak datang dari Tiangot. Kamu bisa memperoleh kekuatan asal ketika Tiangot lahir. Ini berarti kamu sangat mampu. Seperti yang diharapkan dari murid jalan yang mulia. Aku akan menerima kekuatanmu. Niat baik. Kekuatan asal. Itu adalah harta karun yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Itu sangat membantu budidaya guru agung Yuezhen. Setidaknya dia punya kekuatan untuk memperbaikinya. Para kultifator biasa, bahkan mereka yang berada di alam bencana, akan kesulitan untuk memurnikan kekuatan asal. Bahkan jika mereka bisa memperbaikinya, tidak akan mudah untuk menggunakannya. Guru agung Yuezhen memberi isyarat agar pangeran sue duduk dan berkata, murid telah berkultifasi selama lebih dari seribu tahun, sementara tetua agung telah meninggalkan sekte selama ribuan tahun. Murid sangat menyesal dilahirkan di waktu yang salah. Jika saya bertemu seseorang seperti penatua agung Yuezhen sebelumnya, saya mungkin sudah menjadi seorang penatua. Sekarang setelah penatua agung Yuezhen kembali ke sekte, tolong jaga saya di masa depan. Aku sudah bertemu denganmu dan Huang Lingyao. Kalian berdua jenius dengan masa depan tak terbatas. Hanya masalah waktu sebelum kalian menjadi penatua. Kata guru agung Yuezhen. Murid telah menemui banyak hambatan dalam kultifasinya baru-baru ini. Jika Anda punya waktu, saya harap penatua Yuezhen dapat memberi saya beberapa petunjuk. Saya akan sangat berterima kasih. Aku akan kembali dari gerbang Sianzhen sebentar lagi. Aku harus mengurus urusan sekte. Aku harus dialihkan perhatiannya. Murid mengerti, penatua Yuezhen memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan murid baru-baru ini memperoleh beberapa pil penciptaan kehidupan yang bermutu tinggi. Karena murid tidak menggunakannya, murid secara khusus membawakannya untuk penatua Yuezhen. Selesai berbicara. Pangeran Suezhen mengeluarkan kotak harta karun lainnya. Saat membuka kotak itu, ada tiga pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan di dalamnya. Masing-masing dari mereka bulat dan halus. Terlebih lagi, mereka semua tampaknya memiliki energi spiritual. Lelaki agung Yuezhen melambaikan tangannya, ini benar-benar sebuah pil penciptaan perampas kehidupan tingkat tinggi. Harta karun yang tak tertandingi seperti itu tidak kalah dengan artefak sihir tingkat raja yang bagus. Kamu akan dapat menggunakannya di masa depan, jadi simpanlah untuk dirimu sendiri. Ini. Pangeran Suezhen tidak dapat memikirkan harta karun sebesar itu dan berpikir bahwa Tuhan Yang Mulia Yuezhen akan menerimanya. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari Tetua Agung, karakternya sangat cerdas. Dia tidak akan menerima kekuatan asal yang saya tawarkan jika saya bukan murid Yang Mulia. Dia hanya menerimanya dengan enggan karena saya adalah Yang Mulia. Murid seseorang. Dia telah terperangkap di gerbang Sianza selama ribuan tahun, jadi dia pasti tidak kekurangan harta. Harta biasa tidak bisa menggerakkannya. Senior Yuezhen, ketulusan murid ini hanyalah sebuah tanda ketulusanku. Kuharap kau bisa memahaminya. Oh iya, murid itu secara tidak sengaja menemukan pil perampas kehidupan yang unik. Bisa mendapatkannya juga merupakan sebuah keberuntungan. Setelah menyimpan kotak harta karun itu, mata Pangeran Suezhen berkilat dengan sedikit keengganan. Tiba-tiba, dia melihat pil penciptaan kehidupan yang unik muncul. Jika Sufang melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Pil penciptaan perampas kehidupan ini adalah pil tak tertandingi dengan roh pil yang secara paksa dilucuti dari tubuh Sufang. Dia sebenarnya ingin memberikannya kepada Guru Agung Yuezhen. Oh! Mata Guru Agung Yuezhen tampak tenang saat dia menatap pil penciptaan perampas kehidupan. Dia bisa melihat aura yang melonjak dari pil tersebut. Ini adalah pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan dengan roh pil. Banyak ahli dan sekte yang menghususkan diri dalam memurnikan pil menjadi roh pil. Sejak zaman kuno, sangat sedikit yang berhasil. Hanya beberapa pil yang berhasil. Hilang di alam dan dikombinasikan dengan kekuatan alam dapat membentuk roh pil. Selain itu, hal itu membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Murid tidak ada gunanya pil ini. Ini adalah ketulusan murid dan saya tidak ingin pil itu jatuh ke tangan murid. Saya berharap senior Yuezhen dapat menunjukkan nilainya. Dia segera mengambil langkah kecil ke depan dan dengan penuh hormat mempersembahkan pil penciptaan perampas kehidupan kepada Guru Agung Yuezhen. Guru kemungkinan besar akan merasa lega saat melihat ini. Tidak ada yang mengira bahwa Grand Elder telah ditekan oleh orang lain. Setelah melihat pil penciptaan perampas kehidupan dan mendiskusikannya dengan Su Fang, bagaimana mungkin Guru Agung Yuezhen tidak mengetahui dari mana pil ini berasal. Dia mencibir ke dalam. Setelah berputar-putar, pil ini akhirnya kembali ke tangan Su Fang. Jika Pangeran Sue tahu bahwa akan ada suatu hari di masa depan ketika Su Fang bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia pasti akan mati karena amarah. Tetua Agung ini benar-benar memiliki mata yang tajam. Dia hanya menginginkan harta yang tiada taranya. Pangeran Sue akhirnya tersenyum. Guru Agung Yuezhen menerima pil itu dan mengangguk. Saya dapat melihat bahwa kekuatan Anda tidak dapat diduga. Sepertinya tidak ada ketinggian yang dapat dicapai hanya dalam seribu tahun. Murid telah berkultivasi selama hampir dua ribu tahun. Menurut kecepatan kultivasi sebagian besar murid, yang paling bisa mereka capai adalah alam jiwa yang dalam dua ribu tahun. Karena kecepatan kultivasi murid sangat mencengangkan, saat ini saya terjebak di alam bencana. Setiap terobosan membutuhkan waktu seratus tahun. Itu karena kamu mengabaikan segalanya pada awalnya. Kamu hanya berpikir untuk meningkatkan wilayah dan kekuatanmu. Kamu tidak memiliki fondasi yang kokoh. Itu seperti sebuah bangunan. Jika kamu tidak memiliki fondasi, bagaimana kamu bisa menahan badai surga dan bumi? Murid berharap Penatua USN dapat memberikan petunjuk kepada muridnya di masa depan. Baiklah, setelah aku cukup istirahat, aku akan menelponmu. Murid baik-baik saja. Saya juga akan datang untuk memberikan penghormatan kepada Penatua USN. Murid tidak akan mengganggu kultivasi Anda. Pangeran Sue telah mencapai tujuannya dan mundur beberapa langkah sebelum berbalik meninggalkan Aula. Di antara alisnya, sudah ada senyuman santai seperti angin musim semi. Setelah Tuhan kembali, aku harus melaporkan situasi Pangeran Sue dengan benar kepada Tuhan. Guru Agung USN menyegel Aula dan terus berkultivasi. Beberapa bulan kemudian. Astaga! Tempat pelatihan inti imortal Silingsek. Sesosok muncul dari pintu. Sufanglah yang baru saja kembali dari kultivasinya. Masih ada satu bulan lagi. Setelah melakukan perjalanan agak jauh, dia kembali ke tempat latihan kingshan milik Yan Chaifeng. Setelah mengobrol dengan Yan Chaifeng sebentar, dia kembali ke kedalaman hutan. Dia mengaktifkan jimat Rune dan melepaskan keinginannya. Sufang, kamu kembali. Suara Huang Lingyao terdengar dari dalam jimat Rune. Sufang dengan sopan menjawab, murid tidak akan melewatkan tenggat waktu 10 tahun. Setiap hari dalam 10 tahun bagaikan 1 tahun bagimu. Tetapi Pangeran Sue tampaknya tidak memiliki perasaan apapun terhadapmu. Setelah dia kembali, aku mendengar dari orang dalam bahwa dia tidak peduli dengan tenggat waktu 10 tahun. Dia adalah murid yang mulia Dao. Tentu saja, dia tidak peduli dengan murid Dao yang abadi sepertiku. Tapi ini memang menimbulkan masalah. Jika Pangeran Sue tidak muncul pada tenggat waktu, bagaimana aku bisa menantangnya? Dia adalah murid yang mulia Dao, jadi dia punya wewenang untuk tidak bersaing denganmu. Tapi kamu masih punya cara. Kamu bisa mendirikan arena di luar tempat latihan, lalu mengaktifkan medali perintah mastermu. Kamu bisa menantang Pangeran Sue secara terbuka untuk berduel. Setelah beberapa saat, mengingat kepribadiannya, dia pasti akan merendahkan dirinya untuk menerima tantangan itu. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih banyak karena telah menghilangkan keraguanku, kakak. Tapi aku harus merepotkanmu untuk menjelaskan kepadaku seberapa kuat Pangeran Sue. Tiga murid yang mulia Dao di rumah penyegelan abadi semuanya memiliki basis budidaya yang serupa. Mereka berada di antara divisi ke-6 dan ke-7 dari tingkat kesengsaraan, dan telah mengalami banyak kesengsaraan pembalikan kehidupan. Pangeran Sue berada di tingkat kehidupan ke-7, dan telah mengalami kesengsaraan live-seizing septenari. Basis budidayanya sama dengan saya. Seng Changsheng berada di divisi ke-6 tingkat kesengsaraan, dan telah menjalani septenari live-seizing. Rupanya, Huang Lingyao sangat bersedia memberi tahu Su Fang semua yang dia ketahui tentang Putra Mahkota Sue. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa selama ratusan tahun terakhir, aku belum pernah melihat kekuatan sejati Putra Mahkota Sue. Dia memperoleh peninggalan abadi, dan dikabarkan memiliki kekuatan abadi. Mengingat dia berada di divisi ke-8 kesengsaraan, dia sangat dekat dengan puncak tingkat kesengsaraan. Terlebih lagi, sangat sulit untuk melampaui tingkat dalam tingkat kesengsaraan. Bagi murid Dao yang mulia seperti kami, tidak mudah bagi kami untuk melampaui dua tingkat. Itu karena tingkat kesengsaraan berbeda dari level lainnya. Pada level 9 transformasi live-seizing, Anda harus melampaui sembilan kesengsaraan surgawi. Tentu saja, Anda tidak dapat melampaui kekuatan kesengsaraan surgawi. Kaka, apa maksudmu jika dia menggunakan harta magis, dia akan menjadi lebih menakutkan. Divisi ke-9 dan ke-10 dari tingkat kesengsaraan. Bukankah itu akan membuatnya puluhan kali lebih kuat dibandingkan di kota Blue Sea? Sungguh luar biasa. Huang Lingyao melanjutkan dengan nada yang sangat serius, dia memperoleh warisan-warisan abadi, dan jelas memiliki harta magis yang sempurna. Kita tidak tahu apa itu, tetapi jika dia menggunakannya, dia pasti bisa membunuh. Setiap kultifator tingkat kesengsaraan, itu sebabnya Pangeran Sue cukup kuat untuk membunuh murid yang mulia Dao dari Sekte Roh Abadi. Begitulah cara dia mendominasi dunia kecil. Kalau begitu, Gumam Sufang, ku rasa aku tidak akan mampu mengalahkan Pangeran Sue. Itu cukup membuatmu takut. Bukankah kamu ingin membalas dendam pada Putra Mahkota Sue? Saat itu, dia mengambil segalanya darimu di depan seratus ribu murid. Di masa depan, ketika seratus ribu murid itu dewasa, kamu akan menjadi bahan tertawaan seluruh Sekte. Apakah kamu masih bisa menanggungnya? Bahkan jika aku mati, aku akan tetap menantang Pangeran Sue. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Sufang dengan sungguh-sungguh menangkupkan tinjunya, tetapi di dalam hati, dia mencibir, Huang Lingyao, kamu sengaja mencoba membuatku menemui jalan buntu. Kamu ingin aku menantang Pangeran Sue? Hidupku tidak ada artinya di matamu, kan? Setelah menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang rahasia Pangeran Sue, Sufang menyingkirkan jimat rune itu. Adik laki-laki. Yan Cai Feng baru saja tiba di istana di kedalaman hutan. Sufang keluar untuk menyambutnya. Dia berkata, Sudah beberapa bulan sejak kamu kembali ke sekte. Selain murid alam kesengsaraan dan beberapa murid alam jiwa yang, sebagian besar murid lainnya masih belum tahu tentang kepulanganmu. Bahkan sebagian besar bulan beku murid gua tidak mengetahuinya. Kaka, apa maksudmu? Yang terakhir membungkuk. Karena para petinggi menginginkanmu untuk tetap berada di sisiku untuk sementara waktu, maka aku harus memberitahumu tentang beberapa urusan biasa di gua bulan beku. Setidaknya, aku harus mengumumkan kembalinyamu ke empat ruang besar gua dan berita bahwa Anda telah dianugerahi gelar Master Sekte. Saya sudah mengirimkan perintah untuk mengadakan pertemuan internal gua bulan beku di surga-gua surgawi. Pada saat yang sama, saya akan membuka penghalang antara surga-gua surgawi dan surga-gua surgawi. Umumkan identitasmu di depan para murid alam jiwa yang, alam abadi, alam abadi, alam panjang umur, dan alam penggabungan surga. Aku mengapresiasi niat baik kakak-kakak magang. Kali ini, kakak-kakak magang memperoleh cukup banyak harta bagus di gerbang siansa. Ini adalah harta dharma bermutu tinggi yang tidak ada gunanya bagi murid. Kuharap kakak-kakak senior bisa terima itu. Setelah mendengar ini, Sufang merasa Yan Chaifeng benar-benar memikirkannya. Bagaimanapun, dia adalah murid sebuah gua. Jika itu adalah gua lain, dia tidak akan begitu perhatian. Sufang mengeluarkan pedang terbang kelas tinggi dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Sepertinya kamu benar-benar beruntung di surga-gua surgawi. Baiklah, kualitas pedang terbang ini hampir mendekati harta karun dharma tingkat kerajaan. Aku akan menerimanya. Ayo pergi ke surga-gua surgawi sekarang. Yan Chaifeng juga sangat tegas. Dia menerima pedang terbang dan memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia memimpin Sufang dan menggunakan pintu menakjubkan untuk melarikan diri ke penghalang di bawah. Kata-kata penulis, Saya berharap semua ibu sehat. Semuanya, lakukan apa yang kalian bisa malam ini untuk menyampaikan salam kalian kepada ibu kalian. 443. Di bawah intinya adalah menyentuh surga abadi. Menyentuh surga abadi adalah tempat pelatihan bagi para murid alam abadi. Sufang akhirnya memasuki surga yang menyentuh abadi, dan dia bermimpi untuk memasukinya suatu hari nanti. Murid realem yang tidak dapat binasa juga tinggi dan perkasa. Tapi sekarang, dia, seorang murid alam abadi, sudah memiliki jiwa yang, dan kekuatannya telah mencapai alam jiwa yang 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah banyak berubah. Dari seorang murid abadi di surga dewa atas, dia telah mencapai langit dalam satu langkah. Kekuatannya tidak hanya berubah, tetapi dia juga menjadi master sekte dari murid biasa. Ketika dia datang ke Taching Immortals Heaven, yang merupakan milik Frozen Moon Cave Heaven, dia merasakan beberapa aura familiar. Di antara mereka, Sufang sangat tersentuh oleh aura familiar. Fu Tian Shen, itu adalah aura Fu Tian Shen, dan ada juga kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Tanpa diduga, ketika dia melangkah ke surga yang menyentuh abadi dan tiba di tempat dengan kurang dari sepersepuluh tempat latihan inti, itu juga berarti bahwa belenggu telah menghilang. Kemampuan seorang kultifator alam sempurna memungkinkan Sufang merasakan surga abadi yang menyentuh, yang merupakan milik surga gua bulan beku. Sufang segera merasakan aura seorang teman lama. Fu Tian Shen. Apakah Fu Tian Shen adalah teman lama? Ya, tapi setidaknya mereka bukan teman. Karena dia telah memperoleh banyak harta karun dalam ujian seratus tahun, seperti lonceng penyerap jiwa tujuh warna, dia telah menarik perhatian banyak murid. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kuali kekuatan ilahi tanda barbar untuk mencapai kesepakatan dengan Fu Tian Shen. Secara kebetulan, setelah sepuluh tahun, dia tidak membutuhkan perlindungan Fu Tian Shen lagi. Dan sepuluh tahun kemudian, Sufang jauh lebih kuat daripada Fu Tian Shen, yang telah memasuki surga menyentuh abadi dan memiliki kuali kekuatan ilahi tanda barbar. Adapun Fu Tian Shen, yang memiliki kuali kekuatan ilahi tanda barbar, dia hanya berada di alam kekal tingkat kedua atau ketiga. Dia perlahan terbang ke pegunungan, di mana terdapat sekelompok istana. Yan Cai Feng tiba-tiba menatap Sufang. Adik, kenapa kamu terlihat sedih? Saya tiba-tiba teringat bahwa sepuluh tahun yang lalu, saya hanyalah murid biasa dari alam abadi yang memasuki surga surgawi tertinggi. Di antara murid alam abadi, saya seperti seekor semut. Namun sekarang, kultivasi saya telah mencapai lapisan ke-10 dari alam abadi. Alam abadi dan saya memiliki kualifikasi untuk berkultivasi di surga surgawi tertinggi. Kamu adalah master sekte, bukan murid alam abadi biasa. Terlebih lagi, di antara banyak master sekte-sekte tersebut, kamu adalah satu-satunya dalam sejarah sekte yang menjadi master sekte dengan budidaya alam abadi. Aku tidak mengerti kenapa sekte ini sangat menghargaimu kali ini, hingga benar-benar memberimu posisi penting sebagai master sekte. Bahkan murid alam jiwa yang tidak bisa mendapatkan kejayaan seperti itu. Mayoritas murid alam bencana hanya bisa mengejarnya. Anda telah berkultivasi di bawah bimbingan saya selama puluhan tahun, namun misi yang telah Anda laksanakan dan poin kontribusi yang Anda kumpulkan tidak cukup untuk menjadi master sekte. Ini. Lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tahu bahwa masalah ini menyangkut siansa. Kamu juga memiliki hubungan dengan tetua agung, jadi wajar jika kamu menjadi master sekte. Perkataan Yan Chai Feng tidak lagi sedingin dan sombong seperti dulu, karena pria yang berdiri di depannya bukan lagi murid biasa seperti dulu. Identitas mereka sama, dan ada sesuatu yang tidak bisa dia bandingkan. Artinya, Su Fang masih memiliki hubungan yang mendalam dengan ketiga tetua agung. Ketika dia sampai di udara di atas istana, sudah ada ratusan orang berkumpul di bawah. Murid alam abadi juga terus-menerus terbang dari sekitarnya. Selamat datang, kakak senior. Ratusan murid membungku bersama ketika mereka melihat Yan Chai Feng. Setelah mendarat, banyak orang menilai Su Fang, tetapi mereka tidak mengenalinya. Pertama, Su Fang belum pernah muncul di surga-surgawi tertinggi. Kedua, penampilannya saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan murid-murid yang pernah berinteraksi dengan Su Fang sebelumnya tidak dapat mengenalinya. Adik perempuan Yan. Saat ini, dua sosok keluar dari aula utama. Mereka adalah raksasa alam bencana. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya masih sangat muda. Wanita itu memiliki alis yang indah dan sanggul perak menghiasi kecantikannya. Pria itu berusia tiga puluhan, dengan wajah persegi dan semangat heroik. Bukan hanya mereka raksasa alam bencana, tapi mereka juga merupakan dua master sekte dari surga Gua Bulan Beku. Yan Chai Feng membawa Su Fang menemui pria dan wanita itu dan memperkenalkan mereka. Fang Yue, ini kakak senior Antai, dan ini kakak senior Li Yingying. Keduanya telah menjadi master sekte selama ribuan tahun, dan bakat mereka jauh. Di atas milikku, Su Fang segera membungkuk. Li Yingying dan Antai tidak seperti ratusan murid alam abadi di belakang mereka, yang tidak mengenal Su Fang. Sebaliknya, mereka sepertinya sudah menanyakan latar belakang Su Fang sebelumnya. Antai menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara muda Fang, kami pernah berpartisipasi dalam beberapa misi di masa lalu, seperti jalur harta karun segudang. Ya, saya tidak menyangka kakak muda akan menjadi master sekte hanya dalam waktu 10 tahun. Saya terutama harus mengucapkan selamat kepada kakak muda karena bisa keluar dari gerbang siansa. Li Yingying juga membungkuk. Orang-orang ini harusnya sangat sopan karena saya mendapat dukungan dari guru agung USN. Jika tidak, mereka harus meremehkan bahwa saya bisa menjadi guru sekte dengan budidaya alam abadi tahap ke-10. Dia mengerti dan tersenyum dan ingin membalas sapaan itu. Saya harus merepotkan kakak senior Li dan kakak senior An untuk menjaga saya di masa depan. Saya hanya berada di alam abadi, jadi saya harus berkultivasi dengan sepenuh hati dan berusaha untuk mencapai alam yang baru lahir sesegera mungkin. Adapun posisi master sekte, saya tidak sesuai dengan namanya. Saudara muda, kamu terlalu rendah hati. Kamu telah berada di sekte ini selama kurang dari 100 tahun dan kamu telah berkultivasi dari alam inti luas ke alam abadi tahap ke-10. Masa depan saudara muda tidak terbatas. Karena hampir semua murid surga abadi ada di sini, kita juga harus bersiap untuk memberitahu aulah dao atas, serta aulah surga abadi tinggi dan aulah surga abadi rendah. Setelah beberapa basa-basi, Yan Chaifeng memandang para murid dan kedua master sekte juga dengan sopan membawa Su Fang ke ruang terbuka di depan mereka. Seorang tai segera membentuk segel. Langit di atas tiba-tiba menjadi transparan dan sebuah penghalang muncul. Di atas penghalang ada sekelompok istana dan ada banyak murid di sekitarnya. Itu semua adalah murid yang Nas Chen Realem. Li Yingying membentuk segel di bawah. Hal yang aneh adalah tiba-tiba sebuah penghalang muncul di tanah dan kemudian dua kelompok istana muncul. Di antaranya adalah aulah surga abadi tinggi dan aulah surga abadi rendah yang Su Fang kenal. Penghalang dari empat gua surga di gua bulan S terhubung, seolah-olah setiap orang hanya dipisahkan oleh sebuah formasi. Para murid di empat tingkat dapat melihat satu sama lain. Beberapa hall of masters memimpin setiap level. Mereka dapat melihat bahwa aulah guru surga abadi rendah telah mengumpulkan lebih dari 10.000 murid dan surga abadi tinggi juga memiliki beberapa ribu murid. Surga abadi Su Fang juga memiliki lebih dari 3.000 orang dalam waktu singkat. Melihat ke aulah inti dao, ada juga lebih dari seribu murid yang Nas Chen Realem. Master Sekte, masih banyak murid yang berkultivasi di luar surga abadi rendah. Surga abadi yang tinggi juga. Aulah surga abadi juga. Aulah inti dao juga. Pada saat ini, aulah master dari empat aulah dao besar sedang memperkenalkan situasi aulah dao masing-masing kepada Yan Cai Feng, Li Yingying, dan Antai. Empat aulah besar dao benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bersikap kurang ajar di depan ketiga Master Sekte. Adapun dua bulan es, secara alami ada lebih dari tiga Master Sekte. Su Fang telah melihat sebagian besar Master Sekte di Aula Penatua. Beberapa Master Sekte bahkan telah melampaui Master Sekte, terutama para petinggi yang mengikuti Jin Changkong. Fu Tian Shen dan Hua Tianyuan adalah dua orang yang kukenal di surga abadi. Beberapa wajah mereka familiar, aku seharusnya melihat mereka di pulau terbang abadi. Diam-diam mengamati sejumlah besar murid alam abadi di depannya, Su Fang melihat dua wajah yang dikenalnya, Fu Tian Shen dan Hua Tianyuan. Dia pernah melihat yang lain sebelumnya, tapi dia belum pernah berinteraksi dengan mereka. Melihat murid yang Naschen Realem yang bersemangat tinggi di Kordao Hall, dia telah melihat beberapa dari mereka sebelumnya. Beberapa dari mereka adalah Pangeran Sue dan anggota Ketika dia melihat ribuan murid surga abadi, ada banyak wajah yang dikenalnya, seperti Tian Huan Yun, Zheng Dao Xin, Cheng Jian Xin, Song Chang Sheng, yang lengannya dipotong oleh Su Fang, dan Lin Yin Yin dan Liu Wei, yang telah pergi ke Flying Immortal Island untuk berlatih bersama Tian Huan Yun dan Su Fang. Mereka semua adalah murid alam abadi. Mereka masih membutuhkan budidaya bertahun-tahun untuk mencapai surga abadi. Adapun surga abadi bawah, Su Fang hanya melihat sedikit wajah yang dikenalnya. Dia telah melihat beberapa dari mereka, tetapi tidak satupun dari mereka adalah murid yang pernah berinteraksi dengannya. Mereka semua adalah murid penggabungan surgawi dan umur panjang yang mulai mengejar Dao keabadian. Mereka juga meletakkan dasar yang kuat untuk alam abadi dan tidak dapat dihancurkan. Tiba-tiba melihat empat aula Dao, dia merasa seperti sedang menyaksikan hukum alam tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Dari alam inti luas ke alam penggabungan surgawi, sementara para murid penggabungan surgawi dan umur panjang telah memasuki surga abadi bawah. Banyak dari mereka telah tersingkir, sementara mereka yang memiliki bakat telah memasuki surga abadi atas. Murid dari empat aula Dao, dengarkan. Pada saat ini, suara gemuruh Antai menyebabkan empat kuil besar Dawis melihat ketiga Master Palem. Sudah lama sekali sejak surga surgawi kita berkumpul seperti ini. Hari ini, kita mendapat pengumuman penting. Surga surgawi kita telah melahirkan Master Sekte baru. Antai memperkenalkannya kepada semua orang. Junior magang saudara Master Sekte, kamu mungkin menganggapnya asing karena penampilannya telah berubah. Tapi sekarang setelah aku menyebutkan namanya, itu seharusnya seperti guntur di telingamu. Oh! Banyak murid yang berteriak penasaran. Seorang Master Sekte baru dengan wajah asing sangat mengejutkan. Seorang Tai memperkenalkannya. Ini Fang Yue, magang junior saudara Fang. Aku percaya semua orang masih ingat apa yang terjadi 10 tahun yang lalu di Flying Immortal Island. Fang Yue. Fang, Fang Yue. 10 tahun yang lalu, dia bekerja sama dengan para iblis. Pada akhirnya, dia dihukum oleh Pangeran Sue dan melarikan diri ke gerbang seabadi. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri, tapi ini tidak terlihat seperti Fang Yue. Nama Fang Yue beragam. Murid yang tak terhitung jumlahnya di empat Auladao menghela nafas dengan takjub. Dari ekspresi mereka yang berbeda, jelas bahwa apa yang terjadi 10 tahun yang lalu di Pulau Terbang Abadi telah menyebar ke seluruh sekte penyegel abadi. Dia adalah seseorang yang berani menantang pemimpin fraksi Putra Mahkota. Dia adalah seorang murid yang secara pribadi dihukum oleh Pangeran Sue. 10 tahun yang lalu, nama Fang Yue telah mengguncang Pulau Terbang Abadi. Banyak ahli yang telah menyaksikannya. Itu sudah menyebar ke seluruh benua Cakrawala Merah dan bahkan alam surga Zuo. 10 tahun kemudian, dia tiba-tiba muncul di sekte penyegel abadi. Puluhan ribu murid di Frozen Moon Paradise terkejut. Apalagi saat Su Fang menggunakan seni pergeseran tulang untuk mengubah penampilannya menjadi Fang Yue. Hal itu menyebabkan lebih banyak orang berseru takjub. Penampilan seperti itu terukir di benak banyak orang. Apalagi murid-murid biasa ini, bahkan Li Yingying, Antai, dan Yan Cai Feng pun tergerak saat melihat penampilan Su Fang. Murid seperti itu adalah seseorang yang berani menantang Pangeran Sue. Setiap orang, Su Fang keluar dan memperkenalkan dirinya dengan santai. Saya Fang Yue, mantan murid surga abadi tinggi. Mungkin sebagian besar kakak laki-laki dan adik laki-laki saya tidak tahu tentang saya, tapi mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah Master Sekte Surga Bulan Beku. Saya harap semua orang akan bekerja sama dengan saya di masa depan. Saya juga berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menjadikan Frozen Moon Paradise salah satu dari tujuh gua surga yang besar. Fang Yue, bagaimana mungkin para murid Immortals Eking Heaven ada di depan mereka. Fu Tian Shen merasa seperti disambar petir. Ketika dia melihat bahwa Master Sekte Baru adalah Fang Yue, yang pernah dianggap remeh, dia merasa seolah-olah lautan yang mengamuk telah terbalik di dalam dirinya. Bukankah dia mati di gerbang seabadi? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia tidak mempercayainya, hati daunnya terguncang, dan kondisi mentalnya tidak lagi fokus pada daun. Fang Yue, selamat. Kian Huan Yun termasuk di antara wanita bersama Lin Yin Yin di surga abadi tinggi. Di Sekte Penyegel Abadi, Kian Huan Yun adalah murid yang paling banyak berinteraksi dengan Su Fang. Dia pernah meremehkan murid ini, tetapi setelah melewati gerbang seabadi, dia menyadari bahwa pria ini tidak selemah penampilannya. Ini adalah Master Sekte Baru dari Gua Surga. Semuanya, dengarkan perintah Master Sekte Fang di masa depan. Antai menasihati lagi di depan semua orang. kata-kata penulis. Ini hari Senin lagi, sibuk seperti ini, sibuk seperti itu, sibuk macam-macam. Semuanya, tunggu. 444. Pertemuan ini berakhir di sini. Perintah Antai mulai menyebar dari surga menyentuh abadi. Apakah itu inti atau surga abadi yang lebih rendah? Lapisan formasinya menghilang. Murid-murid itu masih menatap surga menyentuh abadi, mendiskusikan Su Fang. Dalam sekejap mata, hanya murid-murid surga menyentuh abadi yang tersisa di aula. Di bawah sinyal Li Yingying, para murid juga berpencar. Beberapa petinggi aula dengan hormat menyambut ketiga tuan itu. Su Fang tidak asing dengan aula itu. Dia telah melangkah ke surga abadi berkali-kali sebelumnya, tetapi dia tidak pernah bisa merasakan dan mengendalikannya seperti sekarang. Masih ada cukup ruang di dalam aula yang memerlukan pertemuan dengan petinggi. Ketiga tuan itu duduk di tengah aula. Setelah para petinggi berkumpul, seseorang mengeluarkan buku-buku kuno yang tersegel. Li Yingying memperkenalkan bukunya. Ini adalah nama semua murid di tiga sekte utama surga menyentuh abadi. Mereka mencatat kapan mereka memasuki sekte tersebut, setiap misi yang mereka ambil, setiap terobosan yang mereka buat, dan berapa banyak sumber daya yang mereka terima sebagai hadiah. Jangan khawatir, kami punya banyak salinannya, Antai mengingatkan. Li Yingying melanjutkan, haruskah kita mengatur beberapa hal untuk murid Magang Junior Saudara Fang? Atau menugaskan beberapa murid? Su Fang segera menggelengkan kepalanya. Prioritas Saudara Magang Junior berikutnya adalah menantang Pangeran Sui. Belum terlambat untuk menunggu hasilnya. Kata-katanya mengejutkan mereka bertiga, serta para petinggi aula. Mereka merasa seperti kilat memasuki tubuh mereka. Antai merasa tidak nyaman pada Su Fang. Adik seperguruan, jika kebenar-benar ingin memenuhi janjimu sepuluh tahun yang lalu, Pangeran Sui adalah murid dari Dao yang mulia. Kekuatannya tidak terbatas. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak terlalu jauh dari wilayah kita, ia puluhan kali lebih kuat dari kita. Lebih kuat dari kita. Terima kasih atas perhatianmu, Saudara Magang Senior. Kata-kata yang diucapkan oleh laki-laki seperti air yang tumpah. Tidak bisa ditarik kembali. Selamat tinggal. Su Fang berdiri dan membungkuk pada mereka bertiga. Dia meninggalkan Aula sendirian. Ketiga palem master melihat ke punggung Su Fang saat dia pergi dengan diam-diam. Mereka tidak dapat menebak betapa kuatnya jantungnya di dalam tubuh kecilnya itu. Ritus Inti Dao Pangeran Sui sedang berkultifasi di istananya. Kuil Daois tempat dia berada terletak di kedalaman inti Kuil Daois. Itu terhubung dengan Kuil Daois para tetua dan lebih unggul dari Kuil Daois murid alam kesengsaraan biasa. Murid manapun harus mendapatkan izin untuk memasuki tempat ini. Pada saat ini, Sui Leng dan putra mahkota kerajaan Qing memasuki pintu menakjubkan dan tiba di tempat latihan. Dalam sekejap, mereka pun memasuki Aula Besar. Kepala Keluarga Sui Leng buru-buru membungkuk kepada Pangeran Sui, saya baru saja menerima laporan dari anggota Gua Surga Bulan Beku. Mereka mengatakan bahwa Fang Yue telah resmi menjadi Master Sekte di Gua Surga Bulan Beku. Terlebih lagi, orang ini sangat tidak tahu malu karena dia secara terbuka, secara terbuka menantangmu, leluhur tua. Ekspresi Pangeran Sui tidak berubah, jadi, Anda di sini untuk ini. Orang ini tidak berbakti, dia bersekongkol dengan tikus bor langit. Sekarang setelah dia kembali ke Sekte, bukan saja dia tidak dihukum, dia bahkan menjadi Master Sekte. Sekarang dia menggunakan mulutnya untuk memfitnah leluhur tua. Dari gerbang Sianza sampai sekarang, Fang Yue hanyalah seekor kutu di mataku. Saya tidak percaya dia memiliki sembilan nyawa. Namun, saya tidak akan menerima tantangan dan menyerangnya. Apa status saya, dan apa statusnya? Dia hanyalah murid alam abadi yang beruntung menjadi Master Sekte. Apakah saya harus melepaskan status saya sebagai murid yang mulia dao? Bukankah itu akan memberi banyak perhatian pada Fang Yue? Di masa depan, jika ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan keluar dan menantangku, bukankah aku akan sibuk sampai mati? Mari kita tangani Fang Yue. Namun, bagaimana jika Fang Yue benar-benar menantang leluhur ketika saatnya tiba? Para petinggi tidak akan setuju. Kami akan segera mengetahui jawabannya. Hanya ada satu bulan tersisa dalam periode 10 tahun. Saya yakin Sekte tidak akan membiarkan saya, seorang murid yang mulia dao, bertarung dengan seorang murid alam abadi. Saya juga tahu bahwa sekali saya menyerang, saya akan membunuh Fang Yue. Sekte juga akan melindunginya. Mengapa Sekte itu melindunginya? Jangan menyebarkan berita ini. Saya baru mengetahui bahwa alasan Fang Yue menjadi Master Sekte dan menerima begitu banyak dukungan dari Sekte tersebut adalah karena dia menyumbangkan item dao ke Sekte tersebut. Karena item dao itu, Sekte memberinya posisi Master Sekte. Aku ingin tahu terbuat dari apa otaknya. Aku tidak percaya dia bersedia memberikan item dao kepada Sekte tersebut. Itulah mengapa dia sangat pintar. Dia tahu dia bukan tandinganku, dan perkumpulan putra mahkota tidak akan membiarkan dia lolos. Itu sebabnya dia menyumbangkan item dao ke Sekte tersebut. Pangeran Sue adalah seekor rubah tua yang cerdik. Bagi seorang kultifator muda, dia mampu melihat jauh ke masa depan. Karena itu, perkumpulan putra mahkota tidak akan bisa menyerangnya secara terbuka, bahkan jika saya adalah murid yang mulia dao. Sialan, Fang Yue. Jangan bilang dia rubah yang menyamar. Mengutuk putra mahkota. Saat ini, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan murid alam abadi. Kalian berdua kendalikan semuanya. Pangeran Sue melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka pergi. Di luar kuil. Sepertinya putra mahkota tidak akan menyerang Fang Yue secara pribadi, bisik putra mahkota. Putra mahkota berkata pelan, dia membunuh rakyat kita, dan memfitnah perkumpulan putra mahkota. Kita sama sekali tidak bisa melepaskannya. Dia melakukan jasa besar, tapi kita tidak bisa membunuhnya secara terbuka. Kita perlu belajar dari para leluhur. Pelan-pelan saja, beri Fang Yue waktu untuk bersantai. Nanti, saat dia pergi menjalankan misi, kita akan membunuh dia. Meskipun dia berhasil melarikan diri dari kita beberapa kali, selama kita secara pribadi membawa ahli untuk membunuhnya, bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, itu tidak akan cukup, kata Sue Leng dengan nada menghina. Syukurlah, kami memiliki cukup banyak anggota di Ice Moon Heavenly Grotto. Kami dapat melacak setiap gerakan Fang Yue. Kedua ahli itu tertawa sini selalu terbang keluar istana. Kuil ritus daois gunung hijau. Su Fang saat ini sedang bermeditasi di istana di dalam hutan. Yan Cai Feng juga telah kembali ke aulah utama. Adik seperguruan, apakah kamu benar-benar akan menantang Pangeran Sue? Jika kamu tetap bertahan, kamu mungkin akan mati di tangannya. Karena kamu sudah mempersembahkan benda dao kepada Sekte, tidak perlu menyinggung Pangeran Sue. Kamu, aku pasti akan menjadi seorang tetua di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatianmu, kakak Magang Senior. Aku tahu orang seperti apa Pangeran Sue itu, dan dia tahu orang seperti apa aku ini. Aku tidak akan melepaskannya, dan dia juga tidak akan melepaskanku. Su Fang dengan tenang menjawab, kalau begitu, kenapa aku harus takut padanya. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang tidak bisa dia pikirkan dengan matang sebelum melaksanakannya. Dia hanya bisa mengikuti rencananya langkah demi langkah. Kebanyakan pada saat itu, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Di Sekte Penyegel Abadi, hidupku terus-menerus berada dalam bahaya. Kamu seharusnya lebih tahu dariku betapa kuatnya Pangeran Sue. Bukan saja dia kuat, tapi posisinya di dunia Sekte Penyegel Abadi melampaui yang lain. Baik, sepertinya tidak ada yang bisa mengubah pikiranmu sekarang. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika kamu ingin menantang Pangeran Sue, kamu harus melalui Penatua Jin dan kemudian Dewan Penatua. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar, murid terhormat penting bagi Sekte ini. Yang Caifeng tiba-tiba pergi setelah mengatakan itu. Dia menyegel formasi itu. Dia menggunakan segel disintegrasi setan langit dan mengaktifkan Yang Naschen Sol miliknya. Yang Mulia Yue Zen. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Yue Zen menjawab, Guru, ada apa? Apakah ada pergerakan dari Eselon atas Sekte ini? Itu karena Eselon atas sering bertanya kepadaku tentang rahasia Gerbang Sianza. Mereka sangat ingin menguasai Gerbang Sianza dan juga melakukan yang terbaik untuk meneliti benda dao itu. Mereka benar-benar mengira bahwa benda dao itu ada hubungannya dengan Gerbang Sianza. Titik, Guru, saya punya kabar baik. Pil pencipta perampas kehidupan yang pernah menjadi milik Anda telah kembali ke tangan bawahan ini. Pangeran Sue datang mencarimu. Beberapa hari yang lalu, dia datang menemuiku dan memberiku kekuatan asal dan pil. Sekarang aku sudah menjadi tetua agung, aku tidak terlalu memberinya muka. Pada akhirnya, dia mengeluarkan pil penciptaan perampas kehidupan. Dia sengaja mencoba untuk lebih dekat dengan saya. Dia mungkin ingin mendapatkan dukungan saya. Tidak aneh jika Pangeran Sue melakukan ini. Murid terhormat memenuhi syarat untuk mengetahui sebagian besar rahasia sekte. Benda dao dan Gerbang Sianza tidak dapat disembunyikan dari mereka. Pangeran Sue mungkin ingin tahu lebih banyak tentangnya dan kemudian memikirkan acara untuk membantu sekte penyegel abadi mendapatkan Gerbang Sianza. Sekarang, Gerbang Sianza adalah jalan pintas terbaik bagi murid dari tiga dao terhormat untuk menjadi seorang pemimpin. Itu seperti yang guru harapkan. Guru meminta saya untuk secara diam-diam menemukan keberadaan Roh Ki Dharma Ungu. Saya telah memeriksa beberapa file, tetapi tidak banyak informasi. Setelah saya memahami urusan sekte tersebut, akan mudah untuk mencari tahu. Guru, tunggu sebentar. Teruslah menjadi tetua agung. Jangan menunjukkan sikap pilih kasih yang nyata kepadaku di depan eselon atas sekte ini. Bawahan ini tahu. Saya hanya akan memperlakukan Anda sebagai seorang jenius dan menghargai Anda dengan baik. Guru agung Yuezhen adalah orang tua yang bijaksana. Untuk bisa bertahan dari belenggu Gerbang Sianza selama ribuan tahun, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sederhana. Istirahat selama beberapa hari. Pada hari ini, Yang Cai Feng memimpin Su Fang ke kedalaman inti Dao Hall. Kebetulan itu adalah aula para master di mana otoritas Gua Surga Bulan Beku paling terkonsentrasi. Begitu mereka memasuki aula, mereka melihat Jin Zangkong duduk di tengah. Di sekelilingnya ada penguasa Gua Surga Bulan Beku. Masing-masing dari mereka adalah tokoh tingkat tinggi. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Jin Zangkong, mereka masih bertanggung jawab atas Gua Surga. Su Fang langsung ke pokok permasalahan. Bagaimanapun juga, dia juga seorang master. Murid ini di sini untuk menantang murid Dao terhormat, Pangeran Sui. Tantang Pangeran Sui. Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Setiap guru terkejut, bahkan alis Jin Zangkong terangkat. di pelipisnya. Ini bukan masalah kecil. Kami khawatir kamu berada di tahap ke-10 yang tidak dapat dihancurkan. Bukankah menantang Pangeran Sui sama dengan mendekati kematian? Tuan Fang, tidak mudah bagimu untuk menjadi seorang guru. Mengapa kamu mencari masalah? Meskipun para guru di sekitarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan Su Fang, mereka tetaplah murid Gua Surga. Mereka semua berharap Gua Surga mereka menjadi lebih kuat. Mereka tidak ingin orang jenius seperti Su Fang jatuh. Aku sudah memikirkan hal ini selama 10 tahun. Setiap saat selama 10 tahun ini, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus memikul beban penghinaan yang diberikan Pangeran Sui kepadaku di gerbang Sianza dan hidup selamanya di bawah bayang-bayangnya? Jika itu masalahnya, bagaimana saya bisa mencapai Dao Agung tertinggi? Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan. Su Fang berkata dengan tenang, mungkin sebaiknya aku menyerah dan tunduk pada Pangeran Sui. Kalau begitu, aku akan berkultivasi dengan tenang seperti ini. Namun di mataku, itu hanya menjalani kehidupan yang tercelah. Oleh karena itu, aku berharap para petinggi gua surga akan menyetujui tantanganku kepada Pangeran Sui. Mintalah para tetua untuk mengeluarkan dekret. Jika tidak, Pangeran Sui tidak akan menerima tantangan itu. Fang Yue, aku khawatir aku tidak bisa menyetujui hal itu. Sebagai tetua dan mengendalikan Frozen Moon Paradise, aku harus mempertimbangkan masa depanmu terlebih dahulu. Aku tidak ingin melihatmu mati di tangan putra mahkota Sui. Saat ini, sikap Jin Chang Kong sangat jelas. Dia tidak mendukung tantangan Su Fang. Su Fang terdiam selama beberapa detik di bawah tatapan semua orang. Kemudian dia dengan tegas berkata, kalau begitu murid akan segera keluar dan menerima tantangan Pangeran Sui. Astaga! Su Fang meninggalkan Ola seperti sambaran petir. Dia tidak ragu sama sekali. Semuanya, jangan menjadi tidak sabar. Aku yakin dia akan berubah pikiran. Terlebih lagi, Pangeran Sui tidak akan menerima tantangan itu dengan mudah. Ada baiknya dia menabrak tembok. Jin Chang Kong menenangkan semua orang dan menyuruh mereka untuk tidak mengejar Su Fang. Sesaat kemudian, Su Fang muncul di luar tempat latihan Sekte Penyegel Surgawi. Selanjutnya, dengan lambayan tangannya, sebuah formasi muncul. Dia berdiri di atas formasi dan melihat Sekte Penyegel Surgawi dari sini. Itu benar-benar raksasa, tapi dia bukan lagi semut sebelumnya. Mengondensasi ki aslinya dan mengeluarkan suaranya, Su Fang berteriak ke arah Sekte Penyegel Surgawi. Tuan Su Fang dari Sekte Penyegel Surgawi, saya, Fang Yue, terima tantangan yang kami buat 10 tahun lalu. Pangeran Sue, saya, Su Fang, akan menunggumu di sini. 445. Teriakan itu seperti sambaran petir, menghantam Dojo Sekte Penyegel Surgawi yang melayang seperti harta karun. Su Fang berdiri di atas formasi, menghadap Dojo besar. Seolah-olah dia berani menantang vaksi papan atas. Aku, Yue Ying, menantang Pangeran Sue hari ini. Aku rela mati. Setelah beberapa saat, dia berteriak lagi, dan suaranya menyapu formasi Sekte Penyegel Surgawi. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan orang suci yang sempurna, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Lapis demi lapis, formasi Sekte Penyegel Surgawi memasuki ruang 4 Dojo. Suara mendesing. Suara mendesing. Formasi itu muncul, dan murid-murid Sekte Penyegel Surgawi yang menjaganya terbang keluar. Mereka semua berada di alam yang baru lahir, dan ada juga beberapa murid alam kesengsaraan. Saat mereka hendak bertanya, mereka mulai berbicara secara pribadi. Mereka muncul di dekat formasi, tetapi mereka tidak mendekati Sufang, dan tidak kembali ke Dojo. Bahkan lebih banyak lagi murid yang terbang keluar dari tujuh gua surga dari Sekte Penyegel Surgawi. Melihat begitu banyak murid terbang, Sufang melepaskan kekuatannya lagi. Aku, Yue Ying, menantangmu. Dia terlalu berani. Aku mendengarnya 10 tahun yang lalu, ada seorang murid gua surga bulan beku yang ceroboh yang berani menantang putra mahkota di Sekte Penyegel Surgawi. Jadi itu dia. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi tandingan putra mahkota? Saya pikir dia hanya berusaha menyenangkan orang banyak. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantang murid agung yang mulia Dao? Semuanya, jangan meremehkannya. Dia sudah menjadi master Sekte, dan statusnya melampaui kita, murid Sekte Penyegel Surgawi. Fang Yue, itu benar-benar dia. Saat itu, dia dengan paksa mengambil harta dharmaku dan menggunakan lonceng penyerap jiwa pelangi. Aku tidak akan pernah melupakan adegan itu. Namun, penampilannya berbeda dari sebelumnya. Ku dengar ini adalah penampilan aslinya. Sekte telah mengirimkan keputusan tentang dia kepada setiap murid. Tokenku juga memilikinya. Kamu tidak berpartisipasi dalam pelatihan saat itu. Saya berada di Sekte Penyegel Surgawi, dan saya secara pribadi melihatnya dipaksa disudutkan oleh putra mahkota. Dia seperti anjing mati di depan putra mahkota. Saya tidak berpartisipasi dalam pelatihan itu. Aku tidak berharap dia bisa kembali lagi. Dia kembali hidup-hidup dari Sekte Penyegel Surgawi dan menjadi master Sekte. Mencoba menyenangkan orang banyak. Hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 10 ribu murid dari tujuh gua surga besar. Hanya sebagian kecil dari mereka yang pernah melihat Sufang sebelumnya, atau tidak mengenali penampilannya saat ini, tetapi mereka semua telah mendengar keberadaannya. Semakin banyak murid muncul, dan bahkan ada murid ranah inti besar. Tanpa disadari, sudah ada 100 ribu murid yang melayang di sekitar Sufang dan penghalang seperti lautan manusia. Pangeran Sui, aku akan membiarkanmu keluar dan menerima tantanganku. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu tinggi dan perkasa dan meremehkan bertarung denganku? Menatap begitu banyak murid, dia merasakan keakraban. Sepuluh tahun lalu, hal yang sama terjadi di gerbang Siansa. Sufang sama sekali tidak terganggu saat dia melihat semakin banyak murid muncul. Semuanya adalah wajah-wajah yang asing. Ada ratusan ribu murid di rumah penyegelan abadi, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada cukup banyak murid, tetapi tidak satupun dari mereka berada di eselon atas. Selain para ahli yang menjaga formasi susunan, murid yang paling kuat hanya berada di alam yang sol. Jelas sekali, para petinggi dari rumah penyegelan abadi, serta para murid konklaf, semuanya sepakat bahwa Pangeran Sui tidak akan menerima tantangan dari murid kematian. Adik Huan Yun, apakah kamu benar-benar dekat dengan Fang Yue? Di lautan manusia, ada beberapa wanita bersama. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan di Gua Bulan S. Kian Huan Yun ada di antara mereka, dan banyak dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami agak dekat. Kami sudah pergi berlatih beberapa kali, tapi saya jarang berhubungan dengannya dalam beberapa tahun terakhir. Kian Huan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Benarkah kekuatan dan basis kultifasinya lebih rendah darimu saat itu? Tentu saja, dia hanya berada di alam penggabungan surgawi saat itu, dan basis kultifasinya jauh lebih rendah daripada milikku. Namun kecepatan kultifasinya sangat mengejutkan. Hanya dalam beberapa dekade, dia melampauiku dan mencapai alam kematian. Jadi, bahkan adik perempuan junior pun telah salah menilai orang. Jika aku tahu dia memiliki potensi sebesar itu, aku akan menjadi pendamping daunnya. Semua orang di sekte tahu bahwa Fang Yue menantang putra mahkota saat itu. Dia jauh lebih kuat dari pria-pria yang kita kenal. Lihatlah betapa tenangnya dia. Dia terang-terangan menantang putra mahkota di depan banyak orang. Sebagian besar gadis hanya memperhatikan Su Fang. Kian Huan Yun, sebaliknya, merasa malu. Namun, hanya ada Su Fang di matanya. Kakak senior. Di dalam rumah penyegelan abadi. Dia melayang di atas hutan di luar Blue Sea City. Beberapa gadis terbang mendekat, yaitu Suan Xin Yao, Yan Bixin, dan Siang Ru Rou. Setelah membungkuk ke Blue Sea City, mereka bertiga melihat ke arah yang dia lihat. Melalui formasi, mereka melihat lautan manusia. Dan di tengah formasi adalah Su Fang, yang pernah mereka kenal. Siang Ru Rou berseru, itu benar-benar Fang Yue. Tidak peduli bagaimana dia mengubah penampilannya, auranya tidak akan pernah berubah. Saat itu, dia menyelamatkan kita. Bahkan di hadapan begitu banyak ahli, dia tidak bergerak. Pada saat itu, dia memberiku perasaan bahwa selama dia ada di sana, semuanya bisa terselesaikan. Yan Bixin menghela nafas. Penampilan seseorang bisa berubah, tapi auranya, tatapannya, dan temperamennya yang tenang tidak akan pernah berubah. Ini baru beberapa dekade, tapi dia sudah begitu kuat. Saat itu, aku khawatir dia akan mati di tangan Pangeran Sui. Sekarang, sepertinya dia tidak akan pernah melupakan rasa malu yang ditinggalkan Pangeran Sui. Kita bisa membujuknya untuk bergabung dengan partai Giyokwangi kita dan bekerja untuk kakak senior. Huang bersama-sama. Suan Xin Yao berpikir lebih jauh. Yan Bixin memandang kota Laut Biru dengan penuh semangat. Kakak senior, kamu bisa muncul. Mungkin kamu bisa membujuk Fang Yue. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia bukan tandingan Pangeran Sui. Begitu Pangeran Sui menerima tantangan, hidup dan mati, keberuntungan, dan bencana tidak akan bisa diprediksi. Blue Sea City menganggup dengan emosi. Saat orang ini mengambil keputusan, dia seperti ngengat yang melesat ke dalam nyala api. Bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia akan tetap maju tanpa rasa takut. Suan Xin Yao setuju. Kakak senior, kamu benar. Begitu orang seperti ini mengambil keputusan, bahkan sembilan kuda pun tidak dapat menariknya kembali. Tapi kamu sepertinya sangat mengenal Fang Yue. Aku baru bertemu Fang Yue beberapa kali. Hanya saja cara dia melakukan sesuatu itu istimewa. Menurutku dia orang seperti itu. Hatinya seperti bintang, dan tidak ada yang bisa berubah pikiran. Jika dia mau melakukan sesuatu, bahkan jika dia harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, tidak ada yang bisa menghentikannya. Suan Xin Yao, Yan Bixin, dan Siang Ruro hanya bertemu Su Fang satu kali selama persidangan di Flying Immortals Island. Namun, kota Laut Biru telah melalui banyak situasi hidup dan mati bersama Su Fang di alam hutan. Selain itu, dia telah menyatu dengan roh primordial Su Fang dan bersama-sama menekan bayi yang dari anak bintang tujuh. Di sekte penyegel surgawi, dia adalah satu-satunya orang yang paling mengenal Su Fang selain Guru Agung Yue Zen. Guru Agung Yue Zen juga tidak mengetahui siapa Su Fang. Dia hanya tahu metode apa yang dimiliki Su Fang dan senjata ajaib apa yang dia miliki. Kota Laut Biru telah menyatu dengan roh primordial Su Fang, sehingga dia bisa merasakan aura Su Fang secara mendalam. Apalagi dia pernah mengalami kematian bersama Su Fang. Dia lebih tahu dari siapapun orang seperti apa Su Fang itu. Suan Xin Yao melihatnya menahan napas. Kaka senior, apakah kamu mengkhawatirkan Fang Yue? Saya hanya berpikir sayang jika seorang berbakat mati jika dia benar-benar ingin menantang Pangeran Sui. Dia awalnya memiliki bakat Pangeran Sui. Dia awalnya memiliki masa depan yang lebih tanpa batas. Namun, sulit bagi orang seperti itu untuk berubah pikirannya, dan tidak ada yang bisa meramalkan masa depannya. Kaka senior, jika Pangeran Sui benar-benar menerima tantangan itu, apakah menurutmu Fang Yue bisa mengalahkannya? Ini dari pertanyaan Suan Xin Yao yang tidak disengaja, sepertinya Lan Hai Cheng bingung. Alisnya tiba-tiba tampak tertutup awan gelap. Dia tidak menjawab pertanyaan Suan Xin Yao, tapi Blue Sea City sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Awan gelap yang menyelimutinya tiba-tiba menghilang. Blue Sea City tersenyum penuh arti. Dalam benaknya, yang ada hanya adegan dia bertarung berdampingan dengan Su Fang di ruang Pulau Iblis Bintang 7. Pada akhirnya, dia tidak hanya lolos hidup-hidup, tetapi dia juga mendapatkan peluang besar. Aku percaya padamu, Su Fang. Kamu harus hidup, hidup dengan baik. Kamu benar, kita tidak boleh dikendalikan oleh orang lain. Berkultifasi dengan bebas seperti kamu. Lakukan apapun yang perlu kamu lakukan, lakukan dengan berani. Bahkan Sianza Gerbang tidak bisa menghentikanmu. Yang lain mengatakan bahwa kamu beruntung bisa keluar hidup-hidup, tapi aku tahu bahwa kamu mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu, sama seperti bagaimana kamu keluar hidup-hidup dari ruang misterius Pulau Iblis Bintang 7. Senyuman penuh pengertian muncul di wajah Blue Sea City, tapi itu lebih merupakan senyuman manis. Itu benar-benar seperti bunga teratai yang muncul dari air. Di dojo terdekat, di aula utama Gua Bulan S, Jin Zangkong dan banyak petinggi gua muncul satu per satu, melayang di udara. Mereka tidak percaya bahwa Su Fang benar-benar berani menantang Pangeran Sue di luar. Dengan tingkat kultifasi seperti itu, ada kesenjangan besar antara Pangeran Sue dan dirinya sendiri. Dia tidak diragukan lagi sedang mendekati kematian. Seseorang memandang Jin Zangkong dengan cemas. Kakak senior, haruskah kita pergi ke aula tetua dan berkomunikasi dengan sesepuh tentang masalah ini? Masalah ini adalah urusan Su Fang sendiri. Pangeran Sue tidak akan melawan, jadi kita tidak perlu khawatir. Jin Zangkong masih bersikeras pada pendapatnya sebelumnya. Lebih banyak murid alam bencana muncul di sekitarnya. Satu demi satu, mereka melewati formasi dan mengamati setiap pergerakan formasi. Dan suara Su Fang juga meresap ke tengah dojo inti, gelombang demi gelombang. Kamu punya nyali, tapi apakah kamu punya kekuatan untuk mengalahkan Pangeran Sue? Di dojo lain jauh di kedalaman. Huang Lingyao melayang sendirian di tengah kabut roh. Di telapak tangannya, ada pedang petir Ki yang perlahan berenang seperti ular petir. Jika Su Fang ada di sini, dia pasti akan mengenali Ki pedang petir ini. Itu adalah pedang petir Yun Xiao yang memicu aura mengejutkan di alam hutan. Kamu adalah seekor harimau, dan kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi harimau yang ganas. Hai Cheng tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Kekuatanmu sangat tersembunyi. Hai Cheng bertualang bersamamu, dan itu adalah berkah sekaligus kutukan. Tapi Hai Cheng mengatakan bahwa dia bahkan tidak mengetahui sedikitpun tentang kekuatan dan metode khususmu. Apakah dia pikir itu akan membuatku percaya padanya? Hai Cheng, saudariku yang baik, mengapa kamu mengabaikan persahabatan kita selama ratusan tahun dan melindungi laki-laki demi laki-laki? Ada rahasia di baliknya. Apakah karena Ocean City belum pernah begitu tertarik pada pria sebelumnya? Bahkan putra mahkota Sue pun belum pernah pindah ke Ocean City. Ada begitu banyak murid kuat di sekte tersebut, namun tak satupun dari mereka yang mampu menangkapnya. Matanya, Su Fang, kamu benar-benar mampu. Aku tidak ingin terlalu membatasimu saat ini. Jika kamu bisa mengalahkan putra mahkota Sue, aku pasti akan memegangmu. Kata Huang Lingyao sambil tersenyum muram. Dia kemudian melihat ke luar barisan. Bang, aku sangat marah. Di dojo inti yang sama. Perbedaannya adalah pangeran Sue tidak sesantai Huang Lingyao, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Karena pangeran Sue adalah pertunjukan bagus yang ditunggu-tunggu oleh Huang Lingyao. Pada saat ini, pangeran Sue menamparkan telapak tangannya, menyebabkan istana di sekitarnya berguncang dan hampir runtuh. Leluhur tua, tidak perlu marah. Biarkan saja Fang Yue membuat keributan di luar. Dia hanya anjing gila. Dia pasti tidak takut karena dia memiliki koneksi dengan tetua agung dan telah menawarkan harta untuk sekte tersebut. Sue Leng sedang menunggu di luar Aula. Ketika dia mendengar keributan itu, dia bergegas. Aku hanya ingin kedamaian. Aku tidak peduli dengan Fang Yue ini. Tetapi jika dia terus berteriak seperti ini, semua orang di sekte penyegel surgawi akan mengira aku takut padanya. Menurut laporan orang-orang di bawah, semua murid di sekte memperhatikan setiap gerakan Fang Yue. Sepertinya aku seharusnya tidak peduli dengan wajah Huang Lingyao dan membunuhnya di depan semua orang. Jika aku membunuhnya, aku tidak akan mendapat masalah ini hari ini. Jika bukan karena sekte membutuhkan untuk melindunginya, aku pasti sudah keluar dan menghancurkannya. Dalam kemarahannya, Pangeran Sue sangat ingin membunuh seseorang. 446 Satu hari Dua hari Beberapa hari berturut-turut. Ada sekitar 200 ribu murid dari tujuh gua surga besar, surga merabah-rabah abadi, dan tiga dimensi. Mereka menyaksikan Su Fang berdiri di atas formasi mantra dan menantang Kuil Tawis merumah penyegel abadi untuk bertempur. Namun setelah beberapa hari, Pangeran Sue tidak juga muncul. Dia bahkan belum menjawab, bahkan petinggi dari sekte penyegel abadi belum muncul. Mereka hanya bersembunyi di balik sekte penyegel abadi, mengawasi Su Fang dari kejauhan. Menurutku Pangeran Sue tidak akan keluar. Ya, jika dia ingin keluar, dia pasti sudah ada di sini. Dia adalah pemimpin perkumpulan Putra Mahkota, salah satu murid dari tiga Dao yang mulia. Lihatlah Fang Yue, dia mungkin seorang pemimpin sekte, tetapi basis budidayanya masih berada di alam mayat hidup. Setelah beberapa hari, aku masih belum melihat kemampuan Fang Yue. Tapi Pangeran Sue tidak sederhana. Kondisi mentalnya terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana Fang Yue menantangnya, dia tidak akan muncul. Jika-jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa duduk diam. Fang Yue juga bukan orang biasa. Dia tahu Pangeran Sue tidak akan menerima tantangan itu, tapi dia masih di sini bertingkah seolah dia satu-satunya di sekte penyegel abadi. Lelucon yang luar biasa. Lelucon yang luar biasa. Selama Pangeran Sue tidak muncul, tidak peduli seberapa besar masalah yang dia timbulkan, dia hanya akan menjadi lelucon. Pangeran Sue sama sekali tidak peduli padanya. Dia benar-benar badut. Dia seperti pemabuk di jalanan. Haha. Pangeran Sue tidak muncul, dan para petinggi juga tidak muncul. Namun para murid di sekitarnya perlahan-lahan kehilangan kesabaran mereka. Mereka semua memandang Su Fang sebagai orang gila. Bagaimana orang gila bisa melakukan hal seperti itu? Mungkin pada saat ini, betapapun banyaknya orang yang ada, akan ada pandangan atau pemikiran yang berbeda. Kamu masih tidak mau keluar. Dia telah menantang orang selama lebih dari 10 hari. Janji 10 tahun akan segera berakhir. Setelah semuanya selesai dan Pangeran Sue tidak muncul, maka Janji 10 tahun akan menjadi lelucon belaka. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak peduli tentang itu. Berdiri di sini bukanlah lelucon. Itu adalah keberanian. Hanya dengan keberanian seperti ini dia akan memenuhi syarat untuk membuat semua orang tertawa. Elder, sepertinya seperti yang Anda harapkan, Putra Mahkota Sue tidak akan muncul pada akhirnya. Di dojo inti dalam, Jin Changkong dikelilingi oleh lebih dari 20 petinggi dari Frozen Moon Cave Heaven. Saat ini, mereka juga memperhatikan perkembangan kejadian tersebut. Jin Changkong berbicara dengan beberapa orang. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat dia sangat percaya pada pendapatnya sendiri. Di ruang yang lebih dalam. Tuan, Anda harus memikirkan cara untuk memaksa pangeran Sue keluar. Sebagai salah satu dari tiga tetua agung, Penatua Yuezhen diam-diam mengamati. Dia seperti seorang pengamat, dengan tenang mengamati dari sudut pandang penonton. Mungkin karena mereka ingin pergi bersama. Di depan sekte penyegel surgawi, Su Fang tidak menantang siapapun. Sebaliknya, dia tetap diam. Banyak orang tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berhenti menantang. Kebanyakan orang mengira Su Fang sudah menyerah. Hanya ada satu cara. Ia memandangnya dengan tenang dan berkata, Kembali ke pulau langit terbang, dia sama sekali tidak perlu muncul untuk berurusan denganku. Pada akhirnya, dia tetap muncul. Ini membuktikan bahwa meskipun pangeran Sue adalah orang yang cerdas, dia masih memiliki kelemahan. Apalagi dengan statusnya, jika kita menambahkan bahan bakar ke dalam api, kita pasti bisa memaksanya keluar. Mata banyak murid berbinar. Su Fang sekali lagi melepaskan kekuatan sucinya. Namun, tidak seperti sebelumnya, dia langsung menggunakan segel pembuka iblis surgawi. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Saya, Fang Yue, menerima tantangan pangeran Sue sekali lagi. Anda adalah murid agung dari Dao Yang Mulia, pemimpin sebuah vaksi. Apakah Anda takut kalau hanya murid Dao kematian seperti saya yang akan kalah? Kamu, itukah sebabnya kamu tidak berani keluar? Tantangannya diarahkan ke Dojo Sekte Penyegel Surgawi. Su Fang melanjutkan, kamu adalah murid Dao Yang Mulia. Bagaimana aku bisa lupa bahwa kamu tidak akan takut pada murid biasa sepertiku? Namun, jika kamu masih menjadi pemimpin sebuah vaksi, kamu harus menunjukkan dirimu sendiri. Dan melawanku. Saat itu, Perkumpulan Putra Mahkota mengundangku, seorang murid biasa, untuk bergabung dengan Perkumpulan Putra Mahkota, tapi aku dengan tegas menolaknya. Sejak itu, Perkumpulan Putra Mahkota memperlakukanku sebagai musuh. Saat itu, anggota Perkumpulan Putra Mahkota terus-menerus menggangguku, dan bahkan mencoba membunuhku. Sungguh menggelikan. Sungguh menggelikan. Saya selalu berpikir bahwa anggota Perkumpulan Putra Mahkota luar biasa, bahwa mereka semua jenius dengan teknik yang mengejutkan. Tidak pernah dalam mimpi terliarku aku bisa membayangkan bahwa ketika mereka mencoba membunuhku, mereka akhirnya mati karena pedangku, satu demi satu. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang telah kubunuh. Namun, aku ingat suatu kali, seorang anggota klan Pangeran Sui, King atau semacamnya. Dia masih muda, tetapi dia mengesampingkan status luhurnya dan mengatakan bahwa dia mewakili Pangeran Sui dalam menghukumku. Dia mengatakan bahwa aku menghujat Mahkota Prince Society, dan dia ingin memotongku menjadi delapan bagian. Bahkan ketika Sufang melihat sekeliling, dia melihat banyak murid yang benar-benar terperangah. Bukan hanya terperangah, tapi juga kaget. Beberapa murid bahkan berharap bisa menerkam Sufang dan menggigitnya sampai mati. Rupanya, mereka semua adalah anggota Perkumpulan Putra Mahkota. Tentu saja, Sufang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan para petinggi di House of Immortal Sealing. Untuk memaksa Pangeran Sui keluar, dia siap untuk berhati-hati. Sufang bahkan mulai tertawa seperti guntur. Keturunan klan Sui itu mengatakan bahwa Perkumpulan Putra Mahkota berkuasa atas segalanya, dan jika dia ingin membunuh murid biasa sepertiku, itu akan sangat mudah. Dia bahkan memimpin sekelompok orang untuk mengejarku. Serang aku, dan coba bunuh aku. Aku, Fang Yue, bukan tipe orang yang bisa dikendalikan oleh orang lain. Jika mereka ingin membunuhku, mereka menikamkan pedang ke leherku. Hal yang paling menggelikan adalah anggota Perkumpulan Putra Mahkota yang mencoba membunuhku sebenarnya mengira aku takut pada mereka. Pada akhirnya, mereka semua mati di tanganku. Aku, Fang Yue, tidak takut untuk mengakuinya. Saya membunuh murid sekte. Bertarung di sekte adalah pelanggaran hukum sekte. Tapi saya hanya murid biasa. Jika saya tidak mempertaruhkan nyawa saya, saya sudah lama dimangsa oleh sekawanan serigala lapar. Mengapa Perkumpulan Putra Mahkota ingin membunuhku? Mengapa saya harus patuh menunggu kematian? Siapa yang ingin mati? Siapa yang ingin mati? Semua orang ingin hidup. Orang-orang dari Perkumpulan Putra Mahkota yang mencoba membunuhku memaksaku terpojok. Seperti kata pepatah, kelinci pun menggigit saat terpojok. Jika sekte ingin menentukan benar dan salah, maka mari kita tentukan apakah akulah yang bersalah membunuh sesama muridku, atau anggota Perkumpulan Putra Mahkota yang mencoba membunuhku. Pangeran Sue, apakah kamu mendengar itu? Aku tidak tahu apakah kamulah yang ingin mereka membunuhku. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Sepuluh tahun yang lalu, di depan gerbang zaabadi, aku mengaku membunuh anggota Perkumpulan Putra Mahkota di depan banyak murid lainnya. Hari ini, saya, Fang Yue, akan berdiri di sini dan mengulangi kepada seluruh sekte bahwa saya, Fang Yue, telah membunuh cukup banyak anggota Perkumpulan Putra Mahkota. Jika Anda, jika kamu adalah pemimpin suatu masyarakat, maka bukankah kamu harus membalaskan dendam mereka? Itulah yang harus dilakukan seorang pemimpin. Terlebih lagi, aku sendiri yang membunuh anggota Clan Sue. Setelah itu, Su Fang berpikir, provokasi. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, bisakah Pangeran Sue hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun? Sungguh menyakitkan. Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tak kenal takut akan kematian. Dia benar-benar mengaku membunuh sesama muridnya. Itu kejahatan besar. Kejahatan besar apa? Para anggota Perkumpulan Putra Mahkota itu sendiri yang melakukannya. Mereka adalah organisasi yang agung, namun mereka mengejar murid biasa. Mereka memaksanya terpojok, dan dia bahkan tidak melawan. Masyarakat Putra Mahkota bertindak terlalu jauh. Bukankah kita adalah murid-murid? Mereka bisa membunuh orang secara terang-terangan, tapi mereka ingin kita mati. Logika macam apa itu? Kata-kata Sue Fang benar-benar menyulut pikiran para murid di sekitarnya. Semua anggota Perkumpulan Putra Mahkota berharap Sue Fang akan dibunuh, dan mereka akan membela Perkumpulan Putra Mahkota. Selain itu, mayoritas dari mereka secara terbuka berdiri di pihak Sue Fang, mengecam Perkumpulan Putra Mahkota. Tampaknya ada anggota dari Fragrant Jade Society dan Stoney Saint Society di antara mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus untuk menyerang Perkumpulan Putra Mahkota? Sue Fang, Sue Fang, Sue Fang. Huang Lingyao, yang bersembunyi di Kuil Inti Daois, tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan meja sebagai pujian. Kamu benar-benar jenius. Sebelumnya, aku pikir kamu hanyalah seseorang yang punya ide sendiri. Kamu tidak puas dengan status quo. Kamu punya ambisi, ide, dan tujuan. Tapi sekarang, aku tidak bisa memahamimu sama sekali. Semuanya, jika bukan karena perbedaan tingkat kultivasi, kamu tidak akan lebih lemah dari Pangeran Sue. Satu-satunya keuntungannya adalah dia telah berkultivasi lebih lama darimu. Sepertinya aku benar-benar perlu membesarkanmu. Aku akan melakukan segala dayaku untuk membuatmu lebih kuat. Lalu aku akan menggunakanmu sebagai pedang tajam untuk menyingkirkan Pangeran Sue dan Seng panjang umur. Begitu aku menjadi pemimpin rumah penganugerahan abadi, saya akan menjadi teladan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa mengancam saya. Pangeran Sue, satu-satunya kelemahanmu adalah kamu sangat sombong. Kamu tidak menempatkan siapapun di matamu. Di matamu, satu-satunya orang yang kamu pedulikan adalah dirimu sendiri, dan bukan orang lain. Kamu memandang dirimu sendiri sebagai pusatnya, seolah-olah Anda ingin semua orang memandang Anda sebagai pemimpin mereka. Bagaimana mungkin Anda tahu bahwa ada surga di luar surga? Huang Lingyao terus tersenyum sambil terus tumbuh semakin percaya diri. Tetua, siapa yang mengira Fang Yue berani mengaku membunuh sesama murid di depan sekte? Dengan begitu, bukankah Pangeran Sue bisa menuntut agar sekte tersebut menghukumnya karena membunuh sesama muridnya? Di langit di atas Ice Moon Grotto, para petinggi di sekitar Jin Changkong mendiskusikan apa yang mereka pikirkan. Ketika Jin Changkong mendengar itu, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, saya tidak pernah menyangka bahwa Fang Yue akan begitu bertekad. Tampaknya menantang Pangeran Sue bukanlah sesuatu yang dia lakukan di saat-saat yang panas. Saya kira Pangeran Sue tidak akan meminta balai para tetua untuk mengambil keputusan, kata salah satu petinggi. Pertama-tama, masalah ini membuktikan betapa mendominasinya perkumpulan putra mahkota dalam sekte tersebut. Ini menunjukkan kepada sekte bahwa tiga faksi besar semakin kuat dari hari ke hari. Jika mereka membuat keputusan, bukankah mereka akan secara terbuka memaafkan ketiganya? Faksi besar, itu tidak adil bagi masing-masing murid. Itu berarti memberitahu semua murid bahwa bergabung dengan sebuah faksi akan membuat segalanya lebih mudah bagi mereka. Jika itu masalahnya, bukankah tujuh gua surga besar akan kehilangan kegunaannya? Bukankah, bukankah lebih baik sekte tersebut hanya memiliki tiga faksi besar? Selain itu, Fang Yue bukan lagi murid biasa. Dia telah melakukan perbuatan baik untuk sekte tersebut, dan sekte tersebut akan melindunginya. Saat ini, semua murid memperhatikan masalah ini. Jika tidak ada keadilan, sekte tersebut tidak akan mampu berdiri teguh. Analisis Anda benar sekali. Saya tidak pernah menyangka bahwa Fang Yue akan mampu menyebabkan kehebohan besar di sekte tersebut. Bahkan sekte tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Di sisi lain, seorang jenius akhirnya muncul di gua surga kita. Seorang jenius sejati. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita lihat apa yang diputuskan pangeran Sue. Setelah Jin Zhang Kong mengangguk, kepercayaan diri dan kepercayaan dirinya sebelumnya lenyap sama sekali. Sebagai seorang penatua, dia telah melihat banyak orang. Tapi kali ini, dia tidak bisa melihat melalui murid kematian. Bunuh-bunuh. Tempat latihan pangeran Sue. Di depan istana. Ada puluhan orang yang merupakan teman terdekat pangeran Sue. Kemungkinan besar mereka adalah anggota keluarganya. Mereka semua menatap Su Fang di luar tempat latihan. Mereka semua berteriak untuk membunuhnya. Mereka tidak bisa menahan diri. Segalanya baik-baik saja, tetapi bagaimana anggota keluarga Sue bisa tenang setelah mengumumkan secara terbuka bahwa mereka telah membunuh mereka. Fang Yue berhentilah menggonggong seperti anjing dan menggigit orang. Hari ini, aku, pangeran Sue, akan memenuhi keinginanmu. Aku menerima tantanganmu. Dalam kilatan petir, putra mahkota Sue terbang keluar dari intiku Ilritus Dao dengan amarahnya. 447. Itu suara putra mahkota. Bagaimana mungkin, 10 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Setelah hari ini, aura 10 tahun akan lenyap. Dia tidak perlu keluar. Apa yang kamu tahu? Sebagai murid yang mulia Dao, pangeran Sue telah ditantang selama hampir sebulan. Jika dia tidak keluar sekarang, itu sedikit banyak akan mempengaruhi reputasinya. Kamu benar. Hebat. Aku sudah menunggu begitu lama. Kupikir Fang Yue akan menjadi pertunjukan tunggal. Sekarang pangeran Sue telah muncul, pertunjukan utama akhirnya akan dimulai. Seberapa mengerikankah kekuatan suci seorang murid yang mulia Dao? Kekuatan suci pangeran Sue berasal dari bidang pelatihan inti. Itu seperti banjir bandang, berubah menjadi binatang buas yang menyerbu ke segala arah dari sekte penyegel surgawi. Pada saat ini, semua murid tahu bahwa pangeran Sue telah muncul. Su Fang, aku harus mengakui bahwa aku menghormatimu. Bahkan jika kamu mati di tangan pangeran Sue, kamu tetaplah seorang karakter. Mampu memprovokasi pangeran Sue sampai sejauh ini. Huang Lingyao menggunakan kekuatan ilahi untuk melewati susunan yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran Sue muncul di kedalaman susunan secepat kilat, terbang keluar dari bidang pelatihan inti. Tetua, pangeran Sue telah menerima tantangannya. Gua surga bulan beku. Banyak petinggi yang tercengang. Jin Chang Kong juga sama. kekuatan suci pangeran Sue, dia segera membentuk segel tangan. Dari barisan di depannya, sosok pangeran Sue benar-benar muncul. Seorang murid Dao yang terhormat akan menerima tantangan dari murid Dao yang abadi. Putra Mahkota Sue, mungkinkah kamu melakukan ini untuk menunjukkan metodemu yang menggelegar di depan umum kepada seluruh sekte? Jin Chang Kong menghela nafas. Dia kemudian melihat ke arah kerumunan. Karena pangeran Sue telah menerima tantangan itu, kita tidak bisa hanya berdiri di sini dan menonton lagi. Fang Yue adalah murid gua surga dan juga master sekte. Kita harus keluar dan memberikan kesaksian. Apakah mereka bertarung atau tidak-tidak ada hubungannya dengan kita? Suara mendesing. Semua orang juga terbang keluar dari bidang pelatihan inti saat ini. Di kedalaman sekte, bahkan para tetua pun tidak bisa masuk dengan bebas. Seorang pemuda berjubah putih berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Itu adalah pemimpinnya, Ling Mubai. Dengan tubuh abadi, jauh lebih nyaman untuk melakukan perjalanan melalui galaksi daripada sebelumnya. Setelah beberapa hari lagi, saya juga harus naik ke dunia besar dan meninggalkan dunia kecil ini untuk menjadi seorang abadi. Tubuh Ling Mubai kembali normal. Rambut tubuh dan rambut panjangnya tampak bernafas. Berkat formasi mantra-nya, dia bisa melihat kuil ritual Taoisme rumah penyegelan abadi. Pangeran Sue muncul di matanya saat dia terbang keluar dari tempat latihan. Kamu terlalu terburu-buru. Kamu terlalu bersemangat untuk sukses dengan cepat. Para murid dari tiga Dauparagon yang hebat semuanya adalah individu yang luar biasa. Mereka dipilih dengan cermat oleh para tetua, dan pada akhirnya ditunjuk secara pribadi. Olehku, masing-masing dari mereka pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan kekuatan mereka juga berbeda. Mungkin aku sudah terlalu memanjakan mereka. Tiga sekte besar yang saya dirikan sekarang sedang tarik-menarik dengan tujuh gua surgawi. Mereka semua membuatku khawatir, tetapi sebagai murid yang mulia, mereka mewakili kehendak sekte dan kekuatanku. Selama mereka tidak melewati batas, aku akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Terakhir saat ini, Fang Yue merasakan anak itu. Dia berada di tahap kematian ke-10. Tubuhnya mengandung aura gerbang siansa. Dia juga memiliki sedikit sumber energi. Mereka semua jenius. Mereka semua sombong. Sebagai pemimpin, saya tidak bisa bersikap tidak adil. Fang Yue memberi kami item dao sehingga sekte dapat memperoleh semua rahasia gerbang siansa. Bahkan murid dari tiga yang mulia dan sekte lainnya tidak dapat dibandingkan dengan itu. Saya menghormati pilihan Anda. Masa depan ada di tangan Anda. Apapun hasilnya, saya harus mulai membuat rencana. Tidak peduli pihak mana yang menang, saya harus melakukan sesuatu. Saatnya untuk menekan pengaruh ketiga yang mulia. Ling Mubai duduk di udara, dan sebuah singkasana muncul di sekelilingnya. Sebagai pemimpin, dia bisa mengendalikan formasi apapun dari sekte penyegel abadi. Pangeran Sue, kamu akhirnya bersedia keluar. Di luar bidang pelatihan, ratusan ribu murid tidak lagi memandang Su Fang. Sebaliknya, mereka melihat ke lapangan latihan. Itu karena Pangeran Sue akan segera muncul. Su Fang berdiri di atas formasi mantra, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia bernapas perlahan. Desir. Sesosok terbang keluar dari depan lapangan latihan. Dia di sini. Murid yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan rasa hormat, kaget, dan gelisah. Pangeran Sue menerobos formasi. Auranya seperti amukan langit dan bumi. Para murid di sekitarnya merasa hati mereka seperti hendak melompat keluar dari tenggorokan mereka. Di belakangnya ada Sue Leng, putra mahkota kerajaan King, dan puluhan anggota tingkat tinggi perkumpulan putra mahkota lainnya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki basis budidaya yang lebih tinggi daripada milik Pangeran Sue. Jika seorang kultifator yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi melihat ini, mereka akan berasumsi bahwa Pangeran Sue adalah pemimpin dari sekte penyegel abadi. Dia memiliki begitu banyak ahli yang mengawalnya. Su Fang berkata dengan tenang. Dia tidak menghindari niat membunuh yang kejam dari Pangeran Sue. Pangeran Sue, aku, Fang Yue, sudah lama menunggumu di sini. Formasi mantra ini dibuat untukmu dan aku. Itu sesuai dengan kesepakatan sepuluh tahun kita. Sepuluh tahun. Dalam waktu singkat, Pangeran Sue berhenti di depan formasi mantra, kurang dari satu kilometer dari Su Fang. Dia memandang Su Fang dengan jijik dan menggelengkan kepalanya. Perjanjian sepuluh tahun apa? Kenapa aku tidak ingat? Aku di sini karena kamu bicara sembarangan. Aku menyuruhmu tutup mulut. Kamu hanya seorang murid abadi. Bagaimana mungkin kamu bisa mengganggu ketertiban sekte? Haha. Tapi Su Fang tertawa. Sepuluh tahun yang lalu, aku menantangmu untuk berduel di gerbang Siansa. Kamu menerimanya. Apa menurutmu aku akan berbohong? Saat itu, ada ratusan ribu murid di sekitar. Mereka semua bisa bersaksi. Mungkin mereka tidak melakukannya. Aku tidak berani tampil menonjol sekarang karena takut menyinggung perasaanmu, Pangeran Sue. Tapi kebenarannya adalah kebenarannya. Pangeran Sue juga tertawa. Kamu sudah berusaha keras untuk mengganggu ketertiban sekte, dan kamu masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Sebagai murid pendeta Dao, aku punya hak untuk menghukumu. Menghukumku. Kamu adalah murid pendeta Dao. Apa hakmu untuk menghukumku? Kamu harus melalui para tetua. Aku bukan lagi murid yang kamu injak dengan santai di gerbang Siansa sepuluh tahun yang lalu. Kamu tidak punya hak untuk menghukumku. Perjanjian sepuluh tahun, Pangeran Sue, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Memang benar kamu datang untuk menerima duel itu, tapi kamu dengan sengaja melontarkan tuduhan palsu padaku. Dan dengan berdiri untuk menghukumku, kamu sebenarnya secara tidak langsung menyerang. Aku, kamu setuju untuk berduel? Bukan. Kamu adalah murid Dao pendeta. Ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kamu lepaskan. Apakah kamu tidak bosan hidup seperti ini? Jika aku jadi kamu, saya pasti akan membunuh mereka yang mempermalukan saya. Aku benar? Bukan. Pangeran Sue? Bukan. Juga? Aku harus memberitahumu secara langsung bahwa aku, Fang Yue, benar-benar membunuh keturunan keluarga Sue-mu. Jika itu orang lain, mereka pasti datang untuk membalas dendam. Mungkinkah kamu, leluhur keluarga Sue, akan melepaskanku begitu saja. Baiklah, aku akan mundur selangkah. Jika kamu tidak mau menerima duel itu, maka aku hanya akan mengatakan satu hal. Aku yakin Sekte dan banyak murid lainnya juga menginginkan satu hal darimu. Jika kamu mengatakan di hadapan banyak orang dan di hadapanku bahwa kamu, Pangeran Sue, tidak akan menerima duel tersebut dan tidak akan pernah datang untuk membalas dendam, maka aku akan menghapus formasi dan secara sukarela pergi ke Aola para tetua. Aku akan menerima hukuman apapun dari Aola tetua. Saya akan melakukannya dengan sukarela, tanpa keberatan apapun. Di hadapan putra mahkota Sue, rekan-rekan murid yang tak terhitung jumlahnya, serta murid inti dan anggota eselon atas kuil ritual daois yang tak terhitung jumlahnya, Sue Fang mengulurkan jarinya dan mengucapkan sumpah yang hikmat. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menepuk dadanya dan melambaikan jarinya ke arah Pangeran Sue lagi. Pangeran Sue, sebaliknya, tetap diam. Dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Dia terkejut. Dia tidak pernah mengira bahwa murid abadi dari Sue Fang akan mampu melakukan skagmat padanya. Dia tertinggal satu langkah. Bagaimana mungkin seorang murid kematian bisa melihat rencananya dengan begitu jelas? Sue Fang kemudian berteriak di Aola Pelatihan Segi Delapan, satu kata, hanya satu kata. Mari kita akhiri di sini hari ini. Bukankah ini sangat sederhana, semuanya? Ya, dia membuang-buang energi kita. Dia juga seorang murid yang mulia dao. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dengan cepat. Jika itu adalah dua murid yang mulia dao lainnya, mereka pasti akan memberikan jawaban. Apakah ini benar-benar murid yang mulia dao? Dia tidak memiliki gaya sedikitpun. Dia sudah mengatakannya seperti ini. Entah itu duel atau gencatan senjata, pasti ada jawabannya. Murid-murid di sekitarnya mungkin adalah anggota Partai Gyokwangi dan Partai Batu Suci. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memprovokasi Pangeran Sue. Sebenarnya, kata-kata itu adalah apa yang sebenarnya mereka pikirkan di dalam hati mereka. Seorang murid yang mulia dao tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan begitu tidak berdaya di depan murid yang abadi. Fang Yue. Tanpa diduga, Pangeran Sue berbicara tanpa peringatan apapun. Saya adalah murid yang mulia dao, dan juga saudara magang senior Anda. Saya dengan rendah hati menolak berkali-kali karena saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Memang benar, saya tidak ingin bertengkar dengan Anda, karena di arena, hidup dan mati terserah surga. Aku tidak ingin menghancurkan murid berbakat sepertimu di depan aulah pelatihan. Tapi sekarang kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu memaksaku selangkah demi selangkah seperti anjing gila. Saya harus mengambil tindakan dan memberi Anda pelajaran untuk sekte ini. Haha, jangan membuat dirimu terdengar begitu bermartabat. Kata-kata indah ini tidak ada gunanya bagiku. Aku yakin murid-murid lain juga tahu bahwa kamu sedang mencari alasan untuk dirimu sendiri. Karena kamu telah menerima tantangannya, maka majulah. Su Fang langsung terbang ke langit. Rekan-rekan murid, hari ini saya akan mengambil tindakan dan memberi pelajaran kepada seorang murid yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jika saya tidak mengambil tindakan, siapa yang akan memandang sekte ini di mata mereka di masa depan? Hampir di saat yang sama, Pangeran Sui juga terbang ke dalam formasi. Huhuhu. Setelah mereka berdua pindah, banyak sosok terbang keluar dari sekte penyegel abadi. Aura alam bencana. Itu adalah eselon atas dari sekte penyegel abadi. Jin Changkong, Yuan Tianzong, dan tetua lainnya terlihat di tengah. Di sekitar mereka terdapat berbagai dojo, serta eselon atas dari dojo inti. Ada lebih dari seratus ahli alam bencana, dan hampir semuanya memiliki tingkat budidaya lebih tinggi dari Pangeran Sui. Ratusan ribu murid juga membungkuk ke eselon atas. Yuan Tianzong melirik Jin Changkong. Yang terakhir mengumumkan, sekte menghormati keinginan masing-masing murid. Karena Fang Yue dan putra mahkota Sui bersedia bertarung, maka sekte tersebut juga menyetujui kompetisi ini. Namun, selama proses ini, Anda tidak diperbolehkan menggunakan harta Dharma. Anda boleh hanya menggunakan kemampuan ilahi. Sekarang, kita berdua akan membentuk arena kompetisi untuk kedua murid. Bangkit! Para eselon atas berteriak bersama. Lusinan Suan Guang terbang. Suan Guang ini melilit Sufang dan Pangeran Sui, perlahan membentuk ruang formasi yang kokoh. Kekuatan formasi setidaknya berada pada level artefak Dao tingkat raja. Pertunjukannya akan segera dimulai. Setelah ruang formasi terbentuk, dan dengan eselon atas mengawasinya, Sufang dan Pangeran Sui dapat mulai bertarung. Ratusan ribu murid menyaksikan dengan cemas, ingin mengetahui hasilnya. Pertempuran yang sengit. Sudah berapa tahun kamu, Pangeran Sui, tidak dapat dihentikan. Siapa yang mengira bahwa kamu akan menjadi seperti lalat tanpa kepala oleh seorang kultifator yang tidak bisa dihancurkan hari ini? Huang Lingyao juga sampai di tepi formasi. Dia akan melewatkan pertunjukan bagus ini. Terlebih lagi, dari dalam dojo, banyak wanita yang terbang. Ada lusinan dari mereka, dipimpin oleh Lan Hai Cheng dan wanita alam bencana lainnya. Setelah mereka tiba, mereka diam-diam berdiri di samping. Di dalam formasi, Pangeran Sui mengalihkan pandangannya dari eselon atas dan segera menatap Sufang, Fang Yue, sesuai keinginanmu, aku akan bergerak. Kali ini, berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali di gerbang Siansa, aku mewakili sekte untuk menghukumu. Aku tahu kamu masih menyimpan dendam, tapi arena ini tanpa ampun. Kamu harus meninggalkan kata-kata terakhirmu. Untuk orang sepertimu yang mendekati kematian, banyak orang akan melihat dengan jelas orang seperti apa kamu. Tapi yang tidak dia duga adalah Sufang tetap diam. Dia sepertinya telah kembali ke gerbang Siansa, Sufang yang menahan rasa sakit dan tidak mengucapkan sepatah katapun. 448. Saat ini, entah kenapa, rasanya seperti 10 tahun yang lalu. Itu juga terjadi di depan murid yang tak terhitung jumlahnya, dan juga Sufang menghadap Pangeran Sui. Sufang masih lemah, dan Pangeran Sui masih menjadi murid yang mulia dao. Jangan bilang kamu tidak ingin meninggalkan kata-kata terakhir. Pangeran Sui menunggu beberapa saat. Melihat Sufang tidak mengatakan sepatah katapun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat mulutnya. Kamu menarik. Jadi bagaimana jika kamu mati? Hidupmu sangat rendah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tinggalkan di belakang kata-kata terakhirmu, dan aku akan memberimu kesempatan lagi. Kalau tidak, ketika niat membunuh datang, aku tidak akan bisa menekan kekuatanku dan akan membunuhmu secara tidak sengaja. Setelah mengatakan itu, dia berpikir Sufang akan mengatakan sesuatu. Sejak awal, di mata Pangeran Sui, Sufang hanyalah seorang badut yang berusaha menyenangkan orang banyak. Tantang dia untuk berkelahi. Atau janji 10 tahun. Semua ini diarahkan dan diperankan oleh Sufang sendiri. Pangeran Sui tidak pernah menganggapnya serius, karena sejak awal dia tidak pernah memperlakukan Sufang sebagai musuh. Aneh sekali. Saat ini, Fang Yue tidak mengatakan sepatah katapun. Saya ingat 10 tahun yang lalu, di Gerbang Siansa, dia dilucuti dari dua harta ajaib dan sejumlah besar sumber daya oleh Pangeran Sui. Dia bahkan punya lengan kirinya lumpuh. Dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, tapi dia tidak pernah menangis kesakitan atau mengucapkan sepatah katapun. Saya juga ingat adegan itu. Pada saat itu, keberanian Fang Yue patut dipuji. Keberanian apa? Menurutku dia bodoh. Kenapa dia mencari kematian? Dia berani menantang Pangeran Sui di Gerbang Siansa, yang sudah membuktikan segalanya. Saat itu, dia sudah menjadi topik diskusi di antara para penggarap alam Zhuotian. Tahukah Anda apa yang dikatakan semua orang? Bagaimana saya tahu? Mereka mengatakan bahwa Pangeran Sui terlalu kuat, dan Fang Yue berani menantang Pangeran Sui. Dia adalah orang yang pemberani. Berapa banyak orang yang setuju dan mengenalinya? Sayangnya, dia masih harus mati di tangan Pangeran Sui. Banyak murid dari segala arah sedang berbicara pada saat ini. Namun, semua suara ini terdengar jelas oleh Su Fang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, dia tidak pernah bersantai sedetikpun. Dia bertahan setiap hari, mengertakkan gigi dan bertahan. Itu semua demi menjadi lebih kuat dan tidak melupakan penghinaan. Setelah menjadi lebih kuat, melalui kultivasi, dia akan mencapai hari ini 10 tahun kemudian untuk membuktikan dirinya. Dia ingin mengklaim kembali martabat miliknya dari Pangeran Sui. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia pikirkan saat ini. Sepertinya dia linglung. Di dalam dojo, para wanita yang berkumpul di sekitar Huang Lingyao menahan nafas. Mereka semua mendukung Su Fang, jadi mereka juga menebak-nebak setiap gerakan Su Fang. Su Hansin Yao berkata, ini sangat mirip dengan Gerbang Sianza 10 tahun lalu. Siang Rurou merasa cemas. Kakak senior, mungkinkah kamu tahu apa yang dia pikirkan? Lebih banyak wanita menunggu. Su Hansin Yao memandang Huang Lingyao, Lan Hai Cheng, dan tokoh kuat lainnya. Saat itu di Gerbang Sianza, sama seperti sekarang di Sekte, Pangeran Sui menekan dan menginjak kepala Fang Yue berkali-kali. Dia dengan paksa melepaskan harta ajaib yang telah dia gabungkan dan memotong lengan kirinya. Apakah kamu tahu bahwa sejak awal, Su Fang tidak mengatakan sepatah katapun? Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mungkinkah dia benar-benar idiot? Apakah semua laki-laki idiot? Saudari, apakah ada orang idiot seperti Fang Yue? Dia bukan idiot, kakak senior Sianyao, kan? Para wanita itu memandang Su Hansin Yao lagi. Sepasang matanya yang besar dan berair seperti buah anggur hitam besar. Su Hansin Yao melanjutkan, di Gerbang Sianza. Fang Yue menghadapi penindasan Pangeran Sui dan tidak mengatakan sepatah katapun dari awal hingga akhir. Namun pada akhirnya, dia berbicara dan menantang Pangeran Sui dan mengakui bahwa dia telah membunuh seorang anggota. Pesta Pangeran Sui. Setelah itu, dia melarikan diri ke Gerbang Sianza untuk menghindari diburu oleh Pangeran Sui yang marah. Oleh karena itu, Fang Yue bukanlah orang bodoh. Dia adalah orang dengan keberanian besar. Dia bertahan dan menstimulasi keinginannya sendiri. Hanya seperti di Gerbang Sianza, dia melakukan langkah mengejutkan dengan melarikan diri ke Gerbang Sianza untuk menghindari kejaran Pangeran Sui. Sekarang dia diam, itu berarti dia menstimulasi kemauannya dan akan meledak. Mungkinkah sikap diamnya adalah untuk memadatkan kekuatannya dan menantang Pangeran Sui dalam kondisi terkuatnya? Setelah mendengar ini, semua wanita terkejut. Karena mereka tidak dapat memikirkan lapisan ini, dan dari analisis Suan Xin Yao, jelas tidak jauh dari kebenaran. Pada saat ini, ketika mereka melihat Su Fang lagi, sorot mata mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Wang Ling Yao tampak tidak peduli dengan kata-kata Suan Xin Yao. Dia menatap keluar formasi, tapi diam-diam melepaskan pikirannya ke Lan Hai Cheng. Apakah kamu setuju dengan perkataan Xin Yao? Lan Hai Cheng terkejut. Adik Junior sangat penuh perhatian dan teliti. Menurutku Su Fang adalah orang yang seperti ini. Dia bertahan dalam diam dan pada akhirnya akan mengubah semua kesulitan menjadi kekuatan. Kakak Senior, apakah kamu setuju? Tentu saja saya setuju. Jika saya tidak percaya padanya, saya tidak akan begitu menghargai Su Fang. Riak cahaya melintas di Mataroh Huang Ling Yao. Di luar formasi. Terlepas dari apakah itu murid biasa dari tujuh aula dao besar atau murid inti tersembunyi di luar, serta para petinggi, mereka semua menatap formasi di langit. Saat semua orang mengira Su Fang tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, dan Pangeran Sui sudah mengeluarkan niat membunuh dan hendak menyerang, Su Fang tiba-tiba menatap Pangeran Sui. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, tenang dan tenang. Ada yang ingin ku katakan. Pangeran Sui tertawa karena terkejut. Tinggalkan kata-kata terakhirmu. Su Fang bergumam, sepuluh tahun yang lalu, di Gerbang Siansa, kamu, Putra Mahkota Sui, berulang kali menuduhku berkolusi dengan tikus bor surgawi untuk membunuh sesama murid. Namun kenyataannya, para anggota perkumpulan Putra Mahkota lah yang menginginkannya. Untuk membunuhku, untuk bertahan hidup, aku tidak punya pilihan selain bergabung dengan tikus pengebor surgawi untuk membunuhku. Itu semua demi kelangsungan hidup. Aku harus menjelaskan hal ini kepada Sekte, dan kepada semua orang. Orang yang ingin membunuhku adalah Sui Leng, Putra Mahkota Kerajaan King, dan anggota tingkat tinggi perkumpulan Putra Mahkota lainnya. Omong kosong. Sui Leng dan Putra Mahkota King menjadi marah. Kalian hanyalah dua anjing. Kalian tidak punya hak untuk menggonggong di depanku. Pangeran Sui, kalian harus menjaga antek-antek kalian. Jika mereka secara acak menggigit orang, itu berarti ada masalah dengan pendidikan kalian. Di dalam formasi, Su Fang tidak takut sama sekali. Di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak memberikan wajah apapun kepada perkumpulan Putra Mahkota, Pangeran Sui, dan para ahli lainnya. Dia mengatakan bahwa Sui Leng dan Putra Mahkota King adalah antek di depan semua orang. Pangeran Sui tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Niat membunuhnya hampir berubah menjadi dua titik di matanya, siap meledak kapan saja. Dia juga tidak menghentikan Su Fang. Dari sudut pandangnya, selama dia membunuh Su Fang, semuanya akan menjadi rumor, lelucon. Jika sekte ingin menghukumku karena kejahatan besar, maka aku, Fang Yue, hanya menginginkan keadilan. Hanya karena kamu adalah murid Sovereindao, kamu pikir kamu dapat menindas dan mempermalukanku, seorang murid biasa tanpa status. Di sekte, ada ribuan murid seperti saya di sekte. Apakah kami semua harus menundukkan kepala kepada Anda? Itukah sebabnya Anda mengasihani kami dan memberi kami jalan keluar? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang tidak Anda suka ingin mendengarnya, tapi kamu hanyalah murid Sovereindao, bukan pemimpin sekte. Aku tahu kamu berharap bisa memotongku menjadi ribuan bagian sekarang juga untuk melampiaskan kebencianmu. Pangeran Sui, aku, Su Fang, hanyalah murid biasa. Kepalaku kepadamu dan tunduk pada kekuasaanmu. Sepuluh tahun yang lalu, Anda dapat menginjak kepala saya dan secara paksa melucuti harta magis saya di depan seratus ribu murid. Tapi sepuluh tahun kemudian, aku bersumpah demi Tuhan bahwa jika aku, Su Fang, kalah darimu dalam pertempuran hari ini, Pangeran Sui, maka aku akan menepati kata-kataku dan langsung bunuh diri. Hanya itu yang ingin saya katakan. Niat membunuh keluar dari mata Su Fang. Setelah dia selesai berbicara, cuaca benar-benar dingin. Itu seperti cahaya bintang di kedalaman sungai berbintang, mampu melintasi ribuan ruang. Aku akan menganggap kata-kata ini sebagai kata-kata terakhirmu. Jika aku, Pangeran Sui, tidak bisa mengalahkanmu hari ini, maka aku akan memberimu posisi sebagai murid Sovereindau. Pangeran Sui tidak marah. Dia mulai melepaskan auranya. Basis budidayanya berada di alam bencana tingkat ketujuh. Dia puluhan kali lebih kuat dari Blue Sea City. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Siapa? Siapa? Auranya menjadi semakin menakutkan. Itu berubah menjadi pedang surgawi Daluoki yang dilepaskan dari pori-pori Pangeran Sui. Hampir setiap rambut di kepalanya adalah sehelai pedangki. Pedangki menjadi semakin tajam, mengguncang formasi. Suara pedang yang menusuk. Kepalaku hampir meledak. Mundur. Di luar formasi. Banyak murid di bawah alam yang sol merasa gelisah. Mereka menutup telinga karena panik dan mulai menjauh dari formasi. Kita bahkan tidak tahan berada di luar formasi. Bagaimana bisa seorang kultifator alam abadi dengan basis kultifasi yang sama dengan kita bisa tetap bergeming di dalam formasi? Ya, ini sungguh aneh. Mungkinkah anak ini bukan idiot? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk menantang Pangeran Sui. Aku khawatir itu masalahnya. Menurutku Fang Yue bukanlah orang bodoh yang disangka semua orang. Dia terlihat seperti sedang mendekati kematian, tapi sebenarnya dia punya kekuatan. Beberapa murid dari Immortal Grope Heaven dan bahkan beberapa dari Ice Moon Paradise terkejut melihat Su Fang mengambang tak bergerak di tengah formasi mantra. Mereka tidak dapat menahan pedangki Pangeran Sui meskipun mereka berada di luar formasi. Mereka berdua berada di alam kekal, tapi mengapa Su Fang mampu menahannya di dalam formasi? Fang Yue menyembunyikan kekuatannya. Semuanya, lihat, aura Pangeran Sui menjadi semakin kuat. Dia berada di alam bencana. Kekuatan sucinya seharusnya mampu menekan Fang Yue dan membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Tapi dia masih baik-baik saja. Dia tidak bergerak sama sekali. Meskipun dia berada di alam kekal, dia masih sangat luar biasa. Mungkinkah dia memiliki kekuatan untuk melintasi alam ke alam jiwa yang di alam kekal tingkat ke-10? Momo-momong, beberapa saat yang lalu, kupikir Pangeran Sui bisa membunuh Fang Yue dengan auranya. Tapi sekarang, sepertinya masih ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ratusan ribu murid mundur. Hanya alam yang jiwa dan para petinggi yang tersisa berdiri di sekitar formasi. Semua murid, terlepas dari wilayah mereka, dibuat bingung dengan kekuatan Su Fang. Mereka juga penasaran seberapa kuat dia. Bagaimana Fang Yue bisa begitu kuat? Sui Leng dan putra mahkota Great King, yang paling dekat dengan formasi, tahu betapa menakutkannya aura Pangeran Sui. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa Su Fang tidak terpengaruh sama sekali. Sulit dipercaya bahwa dia bisa tetap tenang di dalam ruangan. Fang Yue, tampaknya kamu memiliki kekuatan. Kamu berada di alam kekal tingkat ke-10, kan? Saat di gerbang Sianza, kamu tidak mampu menahan kekuatan ilahiku. Tapi sekarang, kamu mampu untuk menahan auraku. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan kultifasimu, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Di dalam formasi, pedang surgawi Daluoki berdengung. Tampaknya Pangeran Sui tidak ingin segera membunuh Su Fang. Sebaliknya, dia ingin menyiksanya di depan banyak murid dan sekte, membuatnya berharap dia mati. Bas dengungan-dengungan. Semakin banyak suara pedang yang mulai meledak, membentuk gelombang suara pedang yang mulai melonjak. Di bawah tatapan tajam Pangeran Sui, mereka bergegas menuju Su Fang. Su Fang tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia mulai mengaktifkan Flash Vetus Divine Armor, dan pertama kali melepaskan energi di Golden Core Origin miliknya. Energi adalah salah satu faktor terpenting dalam pertempuran dengan Pangeran Sui ini. Kamu ingin menekanku dengan aura ini. Su Fang diam-diam melepaskan energinya, dan armor ilahi janin daging muncul di tubuhnya. Itu memang bisa menghancurkan penggarap alam abadi manapun, tapi kekuatanku sudah ada di alam jiwa yang kamu terlalu sombong. Bang-bang-bang. Gelombang suara pedang menekan Su Fang. Seperti lengan raksasa, ia mendorong Su Fang ke belakang. Auranya tertahan, dan dalam sekejap, cahaya bintang yang menyilaukan meledak. Pangeran Sui berkata dengan bangga, jika kamu hanya memiliki kekuatan sebesar ini, maka kamu bahkan tidak dapat menahan auraku. 449 Dia bahkan tidak menyerang, tapi auranya memaksa Su Fang mundur. Meskipun banyak murid mengakui bahwa Su Fang memiliki tingkat kekuatan tertentu, menantang Pangeran Sui dengan ini adalah lelucon besar. Ziz-ziz. Setelah mundur beberapa langkah, aura pedang surgawi Daluoki milik Su Fang dari Pangeran Sui tidak lagi mampu mengguncangnya. Auranya pun mulai keluar. Itu juga pedangki. Namun, itu tidak bisa membentuk suara pedang yang menakutkan, melainkan jaring pedangki. Ziz-ziz. Aura pedangki Su Fang mulai menahan aura Pangeran Sui. Meski tidak bisa menghancurkan aura lawannya, Su Fang tidak dirugikan. Sudah kubilang, Fang Yue pasti punya beberapa metode yang mengejutkan. Lihat, dia sekarang bisa menahan aura Pangeran Sui. Beberapa murid mulai berdiskusi. Aku akan melepaskan auraku ke alam bencana. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berdiri. Pangeran Sui tidak tuli. Mendengar bahwa beberapa murid mendukung Su Fang, dia merasa tidak enak. Sebagai murid yang mulia dao yang bermartabat, dia tidak tahan dengan lelucon ini. Aura pedang surgawi Daluo langsung membentuk penghalang aura. Aura alam bencana. Ini berarti Su Fang mulai menggunakan tahap 10 kematian untuk melawan aura Pangeran Sui, tetapi itu hanya di alam bencana. Ini semakin menarik. Kita tidak buta. Kita semua tahu bahwa Pangeran Sui perlahan-lahan memberi pelajaran pada Fang Yue. Fang Yue pada akhirnya hanyalah bintang jatuh. Dia hanya dapat diingat sesaat. Pangeran Sui adalah matahari dan bulan di langit, bersinar selamanya. Beberapa murid alam bencana mulai menahan nafas. Gelombang aura yang dilepaskan Putra Mahkota Sui menekan jaringan kipedang Su Fang hingga langsung hancur oleh gelombang aura. Segera, aura Su Fang akan menghilang sepenuhnya. Kuat, terlalu kuat. Dalam situasi seperti ini, Su Fang tidak takut. Sebaliknya, dia penuh semangat. Mengapa? Banyak orang tidak memahami hal ini. Melihat Pangeran Sui unggul selangkah demi selangkah, mengapa Su Fang tidak menunjukkan rasa takut. Di masa lalu, sebagian besar musuhku berhasil diatasi atau dibunuh dengan kombinasi peralatan sihir. Tapi kali ini, aku bertarung melawan Pangeran Sui secara langsung dengan kekuatanku sendiri. Itu sebabnya aku bisa melihat diriku sendiri dan ketangguhan Pangeran Sui. Jelas. Aku sudah mencapai puncak lapisan ke-10 kematian. Sebagai seseorang yang mampu melampaui alam, kekuatanku pada akhirnya tidak mampu melampaui alam bencana. Dia telah berkultivasi selama seribu tahun, dan saya baru berkultivasi selama beberapa tahun. Kultivasi saya mungkin tidak sebaik milik Anda, tetapi itu tidak berarti saya lebih lemah dari Anda. Saat ini, saya akan melakukannya gunakan kekuatan intiku dan jiwa yang ku untuk membuatnya sehingga kamu tidak akan bisa menekanku. Pada saat ini, Sufang dengan tenang melihat jarak antara dia dan Pangeran Sui. Pangeran Sui baru saja melepaskan auranya, tetapi dia telah dipaksa ke kondisi terkuatnya. Jika dia tidak menggunakan peralatan sihirnya, Sufang pasti akan dikalahkan oleh kekuatan Pangeran Sui. Tapi tanpa peralatan sihirnya, dia masih punya lebih banyak trik. Dalam benaknya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang dan Fas Giok Raksasa muncul, Tuan, Suanhuang juga bersiaga. 77 Komandan Junior telah melepaskan kekuatan mereka. Bawahan ini juga telah menggunakan semua esensi kekuatanku, meninggalkan sejumlah besar energi lurus. Besiaplah saja, aku belum membutuhkan Komandan Junior. Ini pilihan terakhirku. Setelah membalas, dia segera melepaskan kekuatan inti di tubuhnya. Itu berasal dari inti alam Zuotian, yang merupakan bunga batu inti yang diserap dan menyatu dengan dunia magma bawah tanah. Bunga batu dan labu spiritual Flaming Cloud menyatu dengan sempurna. Dua harta spiritual yang berisi inti alam Zuotian terhubung ke tubuh Sufang, menyebabkan tubuh Sufang mengandung kekuatan inti tersebut. Selain itu, dia memiliki tubuh yang sempurna, sehingga dia dapat menstimulasi kekuatan yang tidak dapat digunakan oleh orang biasa. Berdengung. Kekuatan inti meledak, dan energi inti menyembur keluar dari Flaming Cloud Spiritual God, membentuk aurata kasat mata yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, kemampuan penginderaannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Hanya dengan penglihatannya saja, dia sekali lagi melihat gelombang udara yang mendorong dan menghancurkan. Ada Daluo Heaven Swat Ki yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan kecepatannya juga melambat, membentuk momentum yang berputar. Kecepatannya hanya sebesar kecepatan lari orang biasa, namun di bawahnya, ia hancur dengan momentum yang tak terbendung. Perubahan yang disebabkan oleh kekuatan esensi memungkinkan Sufang merasakan langit dan bumi alam Zuotian, serta energi dan materi apapun. Dia juga bisa menggunakan kekuatan esensi untuk mengendalikan energi alam. Yang Ying Pada saat ini, semua pikiran dan perasaan ini hanya bertahan sesaat bagi Sufang. Dengan tubuh yang sempurna, dia sudah bisa meninggalkan ruang penghalang untuk merasakan dan mengendalikan energi besar dunia di luar formasi. Karena itu, tubuh sempurna yang berisi kekuatan inti telah mencapai tingkat fusi yang sangat tinggi dengan formasi dan dunia. Ketika Yang Ying dicelah dewa meledak dengan kekuatan dewa, energi misterius di dalam dan di luar formasi seperti gambar dewa yang meledak. Di bawah kendali Yang Ying dan tubuh fisik, itu langsung menyatu dengan aura di depannya. Sampai jumpa. Kekuatan itu segera muncul. Aura Pangeran Sue hanya berjarak satu Zhang untuk menekan dan menghancurkan Sufang. Apa yang tidak diaduga adalah kekuatan tak kasat mata, seperti dinding transparan, memblokir gelombang ki dengan kekuatan jiwa Yang Ying. Apa yang telah terjadi? Ya, Aura Putra Mahkota hendak menghancurkan Sufang dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Apakah dia menggunakan semacam kemampuan ilahi yang hebat? Bagaimana dia bisa tiba-tiba memblokir aura alam bencana dengan alam kematian tingkat sepuluh? Itu Yang Ying? Itulah kekuatan Yang Ying. Jadi Fang Yue memiliki Yang Ying ketika dia berada di alam kematian. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Saya belum pernah melihat seorang kultifator alam kematian dengan Yang Ying. Tidak ada satu sekte pun di alam Zhuotian yang memiliki Yang Ying. Seorang jenius yang tiada taranya, teknik yang tiada taranya. Pada detik ini, dengan kekuatan inti, tubuh sempurna, dan kekuatan Yang Ying di akhirnya memblokir aura menakutkan Pangeran Sue, segera menyebabkan indera para murid di sekitarnya meledak. Banyak orang berseru. Banyak orang terkejut. Apa yang dianggap mustahil oleh banyak orang menjadi mungkin di mata Su Fang? Pangeran Sue. Menghadapi aura menakutkan Pangeran Sue, Su Fang dengan tenang berteriak, Aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku dengan auramu. Apakah kamu pikir kamu bisa dengan santai menginjak-injakku? Aku tidak akan mentolerir kelancanganmu. Kali ini, aku akan menaikkan auraku ke alam bencana tingkat kelima. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu keras kepala saat berubah menjadi debu. Pangeran Sue sangat marah, tapi dia tidak bergerak. Auranya hanya berada di alam bencana tingkat pertama, tetapi sekarang berada di alam bencana tingkat kelima. Selain itu, dia bukanlah seorang kultifator sederhana, jadi auranya setidaknya lima kali lebih kuat daripada kultifator alam bencana tingkat kelima biasa. Dengan kata lain, Su Fang akan menghadapi aura yang puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Su Fang, aku sangat menghormatimu. Di inti bidang pelatihan, Huang Lingyao tersenyum, tidak seperti murid Soverein Dao yang kuat sebelumnya. Dia diam-diam melepaskan pikirannya, Hai Cheng, ketika kamu mengikutinya saat itu, apakah kamu melihat kekuatannya? Seorang kultifator alam abadi dapat menahan aura bencana. Saya belum pernah melihat seorang kultifator yang dapat melampaui alamnya, bahkan dalam semua hal. Dunia kecil yang pernah aku kunjungi. Saat dia berada di depanku, dia tidak menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Lan Hai Cheng memalingkan muka dari kejauhan dan menganggup ke arah Huang Lingyao. Adikku ini benar-benar telah berubah. Dia telah bersamaku selama ratusan tahun, tapi setelah beberapa tahun berhubungan dengan seorang pria, dia sudah tersihir olehnya. Saat ini, Huang Lingyao mencibir dalam hatinya, aku sudah memberimu segalanya, tapi kamu bias terhadap laki-laki. Kamu benar-benar mengecewakanku, tapi aku akan memberimu kesempatan. Lan Hai Cheng tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Elder, saya tidak pernah menyangka potensi Fang Yue begitu mengejutkan. Tidak jauh dari formasi arena. Jin Chang Kong dan banyak tetua, serta eselon atas sekte tersebut, menyaksikan pertarungan antara kedua murid tersebut. Beberapa eselon atas gua bulan beku berbisik kepada Jin Chang Kong. Di belakang mereka, Yan Cai Feng, Antai, Li Yingying, dan eselon atas gua bulan beku lainnya juga telah meninggalkan ruang pelatihan untuk menyaksikan pertarungan di luar. Li Yingying diam-diam menarik lengan baju Yan Cai Feng, adik perempuan, kamu sebenarnya telah membina murid dengan potensi seperti itu. Pangeran Sue adalah seorang jenius yang dibina oleh para tetua dan pemimpin sekte, sedangkan Fang Yue hanyalah murid dari gua kami. Jika Fang Yue bisa menang kali ini, gua kita pasti akan menjadi gua terbesar sekte dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, banyak murid akan dapat langsung menikmati sumber daya sekte, dan lebih banyak ahli akan lahir. Huh, kenapa aku tidak melihatnya potensi Fang Yue saat itu? Yan Cai Feng linglung. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, sebenarnya, saya hanya melihat sebagian kecil dari potensinya. Sekarang saya mengerti bahwa ketika dia pergi ke jalan harta karun segudang untuk menjalankan misi sendirian, itu bukanlah suatu kebetulan atau keberuntungan. Dia mampu menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat ke sekte. Misi semacam itu tidak memiliki jejak kebetulan. Itu didasarkan pada kekuatannya sendiri. Li Ying Ying menghela nafas lagi, jika dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi kekuatannya akan mencapai ketinggian yang sama dengan milikmu dan milikku. Anda dan saya adalah Master Sekte. Kita tidak hanya harus kuat, tetapi kita juga harus memberikan kontribusi pada sekte dan membina banyak murid berbakat. Hanya dengan begitu kita dapat menjadi eselon atas sekte tersebut. Meskipun Fang Yue juga seorang Master Sekte dan kekuatannya mengejutkan, jalannya masih panjang. Anda dan saya juga harus merasakan krisis. Kita tidak bisa membiarkan murid baru ini mengejar kita. Kedua gadis itu membayangkan bagaimana perasaan mereka jika kekuatan Su Fang melampaui kekuatan mereka di masa depan. Siapa 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 di dalam arena, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, aura ledakan Pangeran Sue berubah menjadi gelombang mengerikan setinggi sepuluh kaki. Ia bergegas menuju Su Fang. Aku tidak akan sebodoh balok kayu dan bertarung langsung denganmu. Langkah ilahi penguasa surga. Su Fang tidak ingin melawan Pangeran Sue secara langsung hanya karena dia ingin membuktikan dirinya. Dalam sekejap, dia menggunakan kekuatan asalnya dan menggunakan yang infan miliknya untuk mengendalikan semua energi di sekitarnya, mengubahnya menjadi pertahanan tak terlihat lagi. Tap-tap-tap. Kali ini, pertahanan tak terlihat itu langsung hancur. Di belakangnya, lapisan pertahanan tak terlihat juga dihancurkan oleh aura menakutkan Pangeran Sue. Banyak orang merasa hatinya membeku saat melihat ini. Su Fang tiba-tiba menggunakan langkah ilahi penguasa surga, sebuah kemampuan ilahi yang telah menyegel sekte abadi miliknya. Dia menggabungkannya dengan yang infan miliknya. Untayan energi takasat mata bekerja sama dengan Su Fang untuk mundur dan menghindari serangan ini. Kamu baru tahu sekarang bahwa sudah terlambat untuk lari. Pangeran Sue tampak yakin Su Fang ada dalam genggamannya. Setelah berteriak, Pangeran Sue mendorong auranya ke depan, berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Fang. Sepertinya Su Fang akan mati di bawah gelombang aura ini, tetapi selalu ada energi tak terlihat yang menghalanginya. Terlebih lagi, Su Fang sepertinya menggunakan semacam formasi. Dia meninggalkan bayangan di depannya, dan kemanapun bayangannya lewat, dia akan meninggalkan kekuatan yang tak terlukiskan yang menghalangi gelombang aura. Langkah ilahi penguasa surga, itu adalah teknik budidaya tertinggi sekte ini, langkah ilahi penguasa surga. Ini benar-benar langkah ilahi penguasa surga. Dan ini bukan sekadar teknik gerakan sederhana. Teknik ini mengandung esensi sebenarnya dari langkah ilahi penguasa surga. Teknik ini menyatu dengan ruang dan formasi. Bagaimana dia bisa menguasai langkah ilahi penguasa langit di alam tak bisa dihancurkan tingkat ke-10. Bahkan kami, para murid bayi yang tidak mampu memahaminya hingga tingkat seperti itu. Hal ini menyebabkan banyak murid yang bayi menangis ketakutan sekali lagi. Pangeran Sue berseru sekali lagi, langkah ilahi penguasa surga tidak bisa menyelamatkanmu. Begitukah, langkah ilahi penguasa surga menyatu dengan Ki Pedang Cakrawala Agung. Tiba-tiba, Su Fang, yang sepertinya sedang melarikan diri, maju selangkah. Lebih dari seribu Pedang Cakrawala Agung Ki terbang dan menghantam gelombang aura. 450. Meskipun Pedang Surgawi Kidaluo tidak dapat mematahkan gelombang aura, itu terkoordinasi sempurna dengan pertahanan tak kasat mata, memperlambat aura Pangeran Sue setengah hantakan. Bagaimana dia bisa menghancurkan Su Fang Yuan Tianzong, yang berdiri di samping Jin Changkong, memuji di depan para petinggi, orang baik, menggunakan langkah ketuhanan penguasa surga ke tingkat kultifator alam bencana. Inilah murid jenius dari sekte penyegel surgawi seharusnya seperti itu. Jin tua, selamat kepada Frozen Moon Paradise karena telah mendapatkan bakat seperti itu. Ya, banyak petinggi menganggup dan tersenyum pada Jin Changkong. Jin Changkong juga tersenyum di dalam hatinya. Di sekte penyegel surgawi, bahkan faksi yang didirikan oleh para murid dari tiga jalan kemuliaan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Banyak tetua yang diam-diam mendukung ketiga faksi tersebut. Jika faksi yang dibentuk oleh para murid seperti itu, seberapa sengitkah persaingan di tujuh gua surga yang didirikan oleh sekte tersebut? Seorang murid jenius bisa mengubah gua surga. Misalnya saja, para murid dari tiga jalan kemuliaan juga berasal dari tujuh gua surga. Dengan murid-murid seperti mereka, gua surga mereka secara alami akan melampaui gua surga lainnya dan menjadi yang terbaik dari tujuh gua surga. Saudari Huanyun, apakah kamu benar-benar mengenal Fang Yue? Dia sangat menakutkan. Dia bisa bersaing dengan kakak senior pangeran Sue yang legendaris. Murid luar. Di antara murid perempuan dari surga bulan beku dan murid laki-laki, Kian Huanyun dikelilingi oleh banyak murid perempuan. Sejak awal, banyak dari mereka yang bertanya padanya tentang Su Fang. Dulu, Kian Huanyun akan menjawab semua pertanyaan ini satu per satu. Namun, saat ini, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang murid-murid lain dari gua surga yang sama dan mendapati bahwa mereka semua terintimidasi oleh kekuatan Su Fang. Tiba-tiba, Kian Huanyun terlihat sedikit sedih. Fang Yue, apakah kamu orang yang sama yang ku kenal saat itu? Dia mengingat kembali tahun-tahun yang dihabiskan bersama Su Fang. Saat itu, karena berserker Mark God Power Cauldron, kamu menyinggung banyak kakak laki-laki dari sekte abadi dan tidak dapat dihancurkan. Aku khawatir hal itu akan menyebabkan masalah bagimu, jadi aku menjaga jarak darimu. Nanti, kamu menyinggung mahkota Prince Society. Meskipun kita sudah beberapa kali berurusan satu sama lain, aku tidak pernah menganggapmu sebagai teman. Jika kamu benar-benar orang yang ku kenal, lalu mengapa kamu tidak menerima kedangkalan dan permintaan maafku? Mengapa aku tidak mempercayaimu ketika kamu membantuku mendapatkan aspek ketuhanan dalam ujian seratus tahun? Mengapa aku tidak mengucapkan sepatah katapun kepadamu ketika kamu dalam bahaya dan dikucilkan oleh banyak orang? Kian Huanyun merasa bersalah. Memang benar, dia adalah orang pertama yang berinteraksi dengan Su Fang, dan dia juga orang pertama yang mengenal Su Fang. Sebenarnya, aku sudah lama melihat bahwa kamu luar biasa. Selama ujian seratus tahun, kamu bisa lolos dari kejaran semua orang. Kemudian, kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk secara paksa mengumpulkan harta magis dan sumber daya lebih dari satu juta tahun. Ribu orang, Anda sendirian menyelesaikan semua masalah. Mungkin bahkan Kian Huanyun sendiri tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Apakah itu masih Fang Yue? Dia dulunya adalah orang nomor satu di daftar fana. Kami bertarung dengannya, tapi kami tidak melihat bakat dan kekuatannya saat itu. Ada banyak murid di sekitar yang pernah berinteraksi dengan Su Fang sebelumnya. Hampir semuanya adalah musuh dan lawan. Misalnya, para jenius yang pernah masuk dalam daftar fana, seperti Xiang Ying dan Yan Tian Qiang, lebih terkejut daripada kebanyakan orang. Mereka semua jenius di Mortal Roll di masa lalu. Mengapa Su Fang mampu berdiri di depan banyak murid dan bertarung dengan pangeran Sui? Kenapa dia bisa menjadi master? Ya Tuhan! Di belakang kam murid gua surga segudang dao. Beberapa murid lower Chonate Heaven datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka melihat formasi susunan sebentar dan mendengar orang berbicara. Salah satu murid gua surga segudang dao tercengang. Apakah dia Fang Yue? Ini adalah seorang murid muda yang berusia kurang dari 30 tahun. Dia terkejut. Dia? Dia bukan Fang Yue. Dia jelas adalah murid dari provinsi Tianmen di bawah komandoku, Su Fang. Dia salah satu orang yang menghancurkan Sao saat itu. Kaisar Suci Tianmen. Mantan penguasa provinsi Tianmen kini telah menjadi murid dari sekte penyegel abadi. Sama seperti pangeran ke-8 dan lulan, dia telah bergabung dengan gua surga segudang dao. Dia terkejut dalam hati. Saya tidak akan pernah melupakan pengkhianat itu. Dia pernah bergabung dengan prefektur gerbang surgawi dan memperoleh sumber daya saya untuk menjadi seorang ahli. Namun pada akhirnya, dia menyebabkan kehancuran prefektur gerbang surgawi saya. Dia hampir membunuh saya di negara bagian Zhao, memaksaku melarikan diri dan bersembunyi di hutan belantara selatan. Bagaimana penguasa provinsi Tianmen bisa melupakan penderitaan masa lalu? Dia adalah seorang pemimpin prefektur. Selain Zhao, dia adalah seorang kaisar. Tetapi karena Su Fang, provinsi Tianmen tidak hanya hancur, bahkan Zhao, tempat dia bergabung, pun berubah menjadi reruntuhan. Aku harus tenang. Jika orang ini benar-benar Su Fang di masa lalu, aku bukan tandingannya. Aku harus segera pergi menemui pangeran kedelapan dan Zhao Hu Ji dan memberitahu mereka tentang identitas Su Fang. Aku yakin mereka mau untuk lebih menyingkirkan Su Fang daripada aku dan membalas dendam pada Zhao. Kaisar Su Chi Tianmen melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa takut dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia berdiri di belakang kerumunan bersama sekelompok murid penggabungan surga untuk menonton pertunjukan. Langkah Ilahi Penguasa Surga. Arena Susunan Pertempuran. Pangeran Sue mencoba menggunakan auranya untuk membunuh Su Fang. Namun setelah mencoba beberapa kali auranya tidak mampu mengejar Su Fang. Dengan statusnya jika dia tidak bisa membunuh Su Fang dengan auranya itu akan menjadi penghinaan. Jika dia bertarung dengan Su Fang itu akan menjadi penghinaan besar. Kebencian di hatinya berubah menjadi amarah yang membara. Pangeran Sue tiba-tiba bangkit. Aku harus menyerang. Jadi Fang Yue benar-benar punya tipu muslihat. Lalu aku akan membunuhnya dalam satu gerakan. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencianku. Mem, auranya sedikit lebih lemah. Itu tidak benar. Pangeran Sue seharusnya menaikkan auranya untuk menghadapiku. Mengapa dia melemahkannya saat ini? Di kejauhan, Su Fang menggunakan langkah ilahi penguasa surga dan kekuatan asal untuk melawan gelombang aura. Dikombinasikan dengan Daluo Heavenly Swat Ki, dia mampu melindungi dirinya sendiri. Dia bisa menjamin keselamatannya. Namun dengan dukungan asal usul alam surga Wizuo, dia dapat merasakan bahwa gelombang aura di depannya semakin berkurang. Apa maksudnya ini? Ada yang tidak beres. Dia tidak tahu kenapa, tapi semua bulu di punggungnya berdiri seperti jarum. Apalagi terdengar suara es. Mungkinkah dia benar-benar ingin menyerangku? Pupil mata Su Fang mengerut. Dia memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Kita akhirnya akan bertarung. Pangeran Sue, kamu bisa dengan mudah membunuhku, tapi aku menghabiskan banyak usaha untuk memaksamu menyerang. Itu akan datang, Pangeran Sue. Hari ini, kamu harus mati atau aku hidup. Suan Huang, salurkan kekuatan komandan muda ke dalam daging dan meridianku. Pertahankan keadaan menyatu denganku setiap saat. Kekuatan komandan muda akan menjadi landasan bagiku untuk bertarung melawan Pangeran Sue. Ya Tuan. Setelah memikirkan hal ini, dia segera mulai bersiap. Dia tidak bisa menggunakan harta sihir, tapi Su Fang diam-diam bisa meminjam kekuatan harta sihir untuk memperkuat dirinya dengan kekuatan yang bukan miliknya. Inilah kemampuannya. Dengan kekuatan asal, aku tidak menghabiskan banyak energiku. Selanjutnya, tiga meridian yang akan menjadi modalku untuk melawan Pangeran Sue. Dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan asal. Tubuh kesempurnaannya mencapai keadaan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Ketika tubuhnya mencapai puncak, dia bisa membunuh orang dalam sepuluh langkah dan membunuh musuh dalam seratus langkah. Dengan satu pukulan, dia memiliki kekuatan sepuluh ribu kuda yang berlari kencang. Ini adalah kekuatan, dan kekuatan lebih besar dari kekuatan. Dalam sekejap, pendengaran, penglihatan, dan persepsi Su Fang semuanya mencapai kondisi yang belum pernah dia capai sebelumnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa segala sesuatu di mata Su Fang melambat sepuluh kali lipat. Entah itu gelombang ki yang mengejarnya, perubahan mata Pangeran Sue, pengoperasian ruang formasi di sekitarnya, atau bahkan pernapasan murid yang tak terhitung jumlahnya di luar. Su Fang bisa merasakan semuanya, dan itu sangat jelas. Ini bukan hanya kekuatan tubuh fisik kesempurnaan. Dengan budidaya lapisan kesepuluh yang abadi, tubuh fisik kesempurnaan tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Itu adalah perpaduan kekuatan tubuh fisik kesempurnaan alam Zuotian. Transformasi sempurna. Kau ingin membunuhku, Pangeran Sue, aku akan membuatmu memimpikannya. Selanjutnya, aku akan membawakanmu tindakan yang benar-benar memalukan. Semula saat ini, ia harus menghadapi perubahan dengan tetap berpegang pada status quo. Dia akan menunggu Pangeran Sue pindah, lalu dia akan pindah. Namun Su Fang seringkali tidak bertindak sesuai akal sehat. Dia memilih untuk menghadapi status quo. Membelanjakan Kekuatan Takasat Mata di bawah kekuatan yang Naschen Sol membombardir aura gelombang raksasa. Selain itu, aura gelombang raksasa telah melemah. Serangan yang Naschen Sol ini mengendalikan kekuatan takasat mata dan membuat lubang di tengah gelombang raksasa. Membelanjakan Tanpa diduga, pedang Kisurgawi Daluo diikuti dengan bayangan aneh, melewati lubang gelombang raksasa dan menusuk ke arah Pangeran Sue yang berada beberapa kaki jauhnya. Itu secepat percikan api. Ini bukanlah kecepatan seorang kultifator alam kematian atau alam yang baru lahir, namun kecepatan seorang kultifator alam bencana. Dentang Pangeran Sue sama sekali tidak menyangka bahwa dia telah ceroboh. Dia terlalu sombong, mengira Su Fang hanya bisa menunggu untuk dibantai. Dia tidak bisa melihat melalui pikirannya sendiri. Tapi dia salah. Su Fang sebenarnya mengambil inisiatif menyerang. Memanfaatkan fakta bahwa dia telah melemahkan gelombang ki, hal itu membuat Su Fang tiba-tiba memiliki niat membunuh. Dia menunjuk satu jari, menghancurkan pedang surgawi Daluoki di depannya. Namun pada saat ini, Su Fang menggunakan langkah ilahi penguasa, meninggalkan jaring pedang yang menerkam ke arah Pangeran Sue. Namun dia berhasil mundur tepat waktu. Dia tidak boleh terlalu dekat dengan Pangeran Sue. Apa yang sedang terjadi? Aku juga tidak tahu, mengapa Fang Yue tiba-tiba menyerang Pangeran Sue. Dia terlalu cepat. Tampaknya dia pertama-tama menghancurkan aura Pangeran Sue, lalu menggunakan langkah ilahi penguasa untuk menyerang. Semuanya secepat kilat. Tentu saja kita tidak bisa bereaksi. Untungnya, targetnya adalah Pangeran Sue. Kalau ada kultifator yang Naschen Sol lainnya, mereka pasti sudah terbunuh. Bahkan seorang kultifator alam bencana normal pun tidak akan mampu menahan kecepatan seperti itu. Pangeran Sue sebenarnya dibunuh oleh Su Fang. Di luar formasi, ratusan ribu murid berdiskusi seperti tsunami. Aku akan membunuhmu. Niat membunuh Pangeran Sue benar-benar terangsang. Dan dia tidak lagi memiliki sikap yang tinggi dan perkasa. Dia menatap Su Fang yang melesat sejauh sepuluh kaki dan segera mengambil langkah maju. Langkah ilahi penguasa. Astaga! Dengan satu langkah, jarak di antara mereka bisa diatasi dengan teknik gerak kaki yang tak terhitung jumlahnya. Pangeran Sue tiba-tiba melintasi jarak sepuluh kaki. Cakar emas tanpa basa-basi menyambar Su Fang. Menakutkan. Pupil Su Fang membesar saat ini. Pangeran Sue menggunakan langkah ilahi penguasa ke tingkat yang lebih tinggi. Ditambah dengan kekuatan alam bencana tingkat ketujuh, Su Fang hampir bisa melihat akhir hidupnya. Itu adalah reaksi Naluriah dan Su Fang sudah bersiap. Cakar emas itu hendak menghancurkan Su Fang. Su Fang menggunakan langkah ilahi penguasa lagi, tetapi kecepatannya tidak secepat kecepatan Pangeran Sue. Pada saat ini, cakar emas dari Pangeran Sue bergerak maju satu kaki lagi. Jaraknya hanya tiga kaki dari dahi Su Fang. Hampir sedetik berikutnya, Su Fang akan dibunuh oleh cakar emas. Kekuatan pemblokiran yang tak terlihat berubah seiring dengan aura Su Fang. Tatapannya tajam, membentuk kekuatan pemblokiran yang menghantam Pangeran Sue. Boom-boom-boom. Ledakan yang memekatkan telinga terjadi tiga kaki jauhnya dari Pangeran Sue dan Su Fang, serta di sekitarnya. Kekuatan tak kasat mata, yang berasal dari kendali alam sumber sempurna, tidak dapat menghentikan serangan Pangeran Sue. Dia masih mengendalikan cakar emasnya untuk menahan ledakan secara paksa. Dia mendorong cahaya ledakan dan mendorong Su Fang kembali dengan cahaya ledakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!